Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Luan meninggalkan pavilion yang mengjulang tinggi dan kembali ke jalan panjang. Tidak ada awan di langit hari ini dan matahari cerah. Suasana menindas di Purple Lake City jauh lebih sedikit. Setelah tidur nyenyak, Luan terbiasa melihat kota Danau Ungu lagi. Dia berkeliaran di sekitar Purple Lake City dan mengajukan pertanyaan sambil berjalan. Segera, dia tiba di mansion Tuan Kota. Dia memikirkannya tadi malam. Memang, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, yang terbaik adalah mendaftar ke mansion Tuan Kota terlebih dahulu. Itu juga jaminan. Namun, dia berpakaian sangat ketat hari ini dan mengenakan topi cadar di kepalanya. Ketika dia berdiri di depan kediaman Tuan Kota dan melihat istana yang seperti benteng baja, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tidak akan mudah bahkan bagi seorang guru tahu untuk masuk ke gedung istana seperti itu, bukan? Luan datang ke depan kediaman Tuan Kota dan menjelaskan situasinya kepada para penjaga di gerbang. Para penjaga menaksir Luan dan membiarkan Luan masuk. Luan melangkah ke mansion Tuan Kota. Tepatnya, itu adalah lapisan luar dari kediaman Tuan Kota. Ketika dia menanyakan arah, dia mendengar orang lain mengatakan bahwa istana Tuan Kota dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan luar digunakan untuk pekerjaan kantor. Ada berbagai departemen di Purple Lake City dan bahkan tempat pertemuan Tuan Kota. Lapisan dalam adalah tempat tinggal Tuan Kota. Ada sungai antara lapisan dalam dan luar. Setelah memasuki lapisan luar, Luan menemukan kerumunan orang datang dan pergi. Meskipun kerumunan itu tidak besar, itu juga tidak kecil. Setelah menanyakan arah, Luan akhirnya sampai di sebuah pavilion setelah beberapa belokan di lapisan luar yang besar. Melihat ke pavilion, Luan akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia berjalan menuju pavilion. Setelah memasuki pavilion dan melihat lobi di lantai pertama, Luan menemukan banyak orang berbaris di sini. Jelas, sebagian besar dari orang-orang ini bukan penduduk setempat, tetapi datang karena reputasi kota. Melihat ini, Luan buru-buru naik ke barisan. Karena antreannya sangat panjang, orang-orang sangat bosan dan hanya bisa berbicara satu sama lain. Dari mana negara asalmu? Seseorang berbalik dan bertanya setelah melihat orang di belakangnya. Tongguo kecil, bagaimana denganmu? Orang itu berkata. Negaraku sangat dekat denganmu, Mi Wei. Huh, sebelum saya datang ke sini, saya tidak tahu bahwa Purple Lake ini sebenarnya sangat sulit untuk dimasuki. Itu benar, tapi saya bertanya kepada seseorang kemarin bagaimana aplikasi itu disetujui dengan begitu mudah. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan orang itu? Apa maksudmu? Orang lain dengan cepat menjadi tertarik dan bertanya. Sebenarnya, bisa tidaknya kamu lulus lamaran ini tergantung kekuatanmu. Kata orang itu, satu adalah kekuatan, yang lain adalah bakat. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, setidaknya Master Surgawi level 4, atau memiliki bakat yang luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin untuk lulus. Tingkat 4 Guru Surgawi. Orang lain berkata dengan kaget, jika saya memiliki kekuatan seperti itu, saya tidak perlu mendaftar di sini. Saya lebih suka berpartisipasi dalam kompetisi. Itu benar. Pria itu menghela nafas dan berkata, jadi, tempat ini disiapkan untuk orang-orang berbakat. Bagaimanapun, saya khawatir saya tidak punya kesempatan. Saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya. Mendengar kata-kata orang ini, orang banyak menghela nafas. Memang, mereka semua pernah mendengar bahwa tingkat kelulusan lamaran sangat-sangat rendah, dan yang bisa lulus umumnya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Hanya Luan yang sedikit mengernyit. Bakat. Dalam hal kekuatan, dia terlalu jauh dari level 4 Heavenly Master. Tidak mungkin baginya untuk lulus dengan kekuatannya. Namun, jika dia lulus dengan bakatnya, Luan harus mengungkapkan usia dan kekuatannya yang sebenarnya. Dia masih ingin menyembunyikan dirinya, bahkan sengaja memakai topi Gordon untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sekarang, sepertinya jika dia ingin memasuki Danau Ungu, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Setelah setengah jam mengantri, akhirnya giliran Luan. Orang di depan Luan menerima pertanyaan itu dan berkata, Saya berusia 36 tahun tahun ini. Saya berada di puncak tingkat kedua dan akan segera menjadi guru surgawi tingkat tiga. Dengan kekuatan seperti itu, jika ditempatkan di Starfire City, pasti akan menimbulkan kehebohan. Namun, perekam wanita muda dan cantik itu sedikit mengernyit dan berkata, Mengerti. Ayo pergi. Nada itu bahkan memiliki perasaan bahwa itu membuang-buang waktunya. Melihat ini, dia tahu bahwa peluangnya tipis. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, Luan melangkah maju. Anggota staf mengangkat kepalanya dan menatap orang yang mengenakan topi Gordon di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi. Bicaralah, nama, umur, kekuatan, dan apakah kamu memiliki keahlian khusus. Anggota staf melihat topi Gordon dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Saya Luan. Luan berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, 13 tahun, tahap awal dari tingkat kedua. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang dan menatap Luan dengan heran. 13 tahun, tahap awal dari level kedua. Bahkan anggota staf wanita itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Melihat topi Gordon di kepala Luan, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah nyaman bagiku untuk melihat penampilanmu. Luan mengerutkan kening ketika mendengar itu, tapi dia tetap menunjukkannya kepada anggota staf. Namun, dia hanya mengangkat tirai hitam di depan topi tirai. Hanya anggota staf wanita yang bisa melihatnya, dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ketika anggota staf melihat wajah yang sangat muda ini, dia terkejut lagi dan berkata, bagaimana dengan kekuatanmu? Apakah nyaman bagimu untuk melepaskan kekuatan asal surgawimu? Luan menganggup ketika mendengar itu. Setelah itu, dia melepaskan Fate Wheel di tubuhnya. Dalam sekejap, Fate Wheel besar menyapu sekeliling. Untungnya, orang-orang di sini semuanya adalah guru surgawi, jadi mereka tidak dipaksa mundur oleh auranya. Namun, level ini memang level 2 Heavenly Master. Baiklah. Anggota staf mengungkapkan senyum langka dan berkata, selama periode peninjauan, Anda harus tinggal di Purple Lake City sehingga kami dapat menemukan Anda kapan saja untuk peninjauan. Ada pun daftar kalek yang berhasil akan ditempel di papan pengumuman di luar istana wali kota. Terima kasih. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Pada saat ini, orang-orang dalam antrean mau tidak mau melihat Luan untuk kedua kalinya saat dia pergi. Seorang guru surgawi level 2 berusia 13 tahun, latar belakangnya mungkin tidak kecil. Setelah melamar, Luan tidak segera meninggalkan rumah wali kota. Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain di rumah wali kota. Luan hanya berhasil mencapai tempat itu setelah menanyakan arah beberapa kali. Itu tidak lain adalah tempat di mana dia bisa mendaftar untuk kompetisi. Hanya tersisa setengah bulan hingga kompetisi memasuki Purple Lake City. Dia harus bergegas dan mendaftar. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia akan tersingkir di babak pertama, dia sudah ada di sini. Dia tidak ingin menaruh semua harapannya untuk memasuki Purple Lake pada lamarannya. Jumlah orang yang mendaftar kompetisi jelas lebih sedikit dari jumlah orang yang mendaftar. Apalagi kecepatan di sini sangat cepat. Hampir tidak perlu menunggu. Ketika Luan datang ke depan anggota staff, anggota staff langsung bertanya, nama, umur. Luan, 13 tahun. Luan menjawab dengan sederhana. 13. Anggota staff tercengang, tapi hanya itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu nomor 340. Anda dapat pergi setelah Anda membayar. Petik 2. Petik 2. Luan berjalan keluar dari area pendaftaran dengan linglung. Dia tidak menyangka bahwa tempat ini bahkan tidak menanyakan tentang kekuatan seseorang. Itu sangat cepat. Awalnya, Luan mengira butuh satu hari untuk mendaftar di dua tempat. Namun, hanya setengah dari pagi telah berlalu. Meninggalkan mansion tuan kota, Luan melihat kejalanan di luar. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melihat asosiasi pedagang di sini. Ketika dia berada di kota Meteor Trail, Luan menemukan bahwa ada banyak hal baik dalam asosiasi pedagang. Apakah itu pil atau seni surga? Semuanya sangat menarik. Membeli pil obat jelas jauh lebih merepotkan daripada meramu pil obat sendiri. Membuat pil membutuhkan pembelian bahan dan latihan berkali-kali. Kecuali Luan memiliki pil yang bisa dia gunakan dalam jumlah banyak, dia biasanya tidak akan belajar. Setelah menanyakan arah, Luan segera tiba di depan pavilion asosiasi pedagang. Luan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Melihat pavilion yang lebih besar dan lebih tinggi dari pavilion di sekitarnya, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Skala seperti itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan kamar dagang Al-Kaid. Jika di masa lalu, Luan mungkin tidak akan masuk hanya dengan melihat aura penindas dari asosiasi pedagang. Namun, sebelum dia pergi, Liu Yi memberinya 20 ribu emas, yang memberinya kepercayaan diri. Menundukkan kepalanya, Luan melihat ke pintu masuk di puncak tangga. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhang Rui Tong dan Luan mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan. Dengan sangat cepat, Luan menaiki tangga dan sampai di puncak. Ketika dia melangkah melewati pintu, ruang besar tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Ruang besar di lantai pertama beberapa kali lebih besar dari kamar dagang Al-Kaid. Di lobi lantai pertama, ada jendela yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti pilar yang ditempatkan di berbagai sudut secara teratur. Ada orang yang mengantri di depan setiap jendela, terus menerus menanyakan barang yang ingin mereka beli. Melihat adegan ini, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak berharap bisnis di sini begitu baik. Sebenarnya, yang tidak diketahui Luan adalah karena danau ungu di sini, akan selalu ada beberapa barang berkualitas khusus yang diproduksi di sini. Dengan demikian, guru surgawi dari negara-negara sekitar sering datang ke sini untuk membeli barang. Tepat ketika Luan melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu ke mana harus pergi, seorang wanita tiba-tiba berjalan dari samping. Wanita itu masih muda dan cantik. Berdiri di samping Luan, dia tersenyum dan bertanya, ada yang bisa saya bantu. Mendengar ini, Luan terkejut. Setelah itu, dia tersenyum canggung dan berkata, saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Saya ingin bertanya apakah ada tempat di mana barang dapat dipajang. 462. Di bawah bimbingan staff, Luan segera tiba di tangga di lantai 1 dan berjalan menuju lantai 2. Ketika dia sampai di lantai 2, dia melihat ruang besar yang persis sama dengan lantai pertama. Di lantai 2, meskipun tidak sebanyak orang di lantai pertama, masih ada beberapa orang. Berjalan ke lantai 2, Luan menemukan bahwa ada stand pameran yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan setiap stand memiliki pameran di atasnya. Banyak orang mengelilingi pameran dan menunjuk ke arahnya, seolah-olah mendiskusikan apakah itu sepadan dengan harganya. Luan dengan santai berjalan di depan sebuah pameran, dan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah kapak ganda, yang jelas merupakan senjata. Menilai dari pengantar di bawah panggung, itu adalah senjata TR-3 dengan 2 Alpine Behemoth Crystal Kores tertanam di dalamnya. Kapak ganda ini, setelah menggunakan Heaven's Origin Force, bisa membelah gunung. Luan tidak menyangka bahwa pameran acak di sini akan menjadi senjata kelas 3, dan ketika Luan melihat harganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. 15.000 Emas Saat melihat nomor ini, hati Luan sakit. Dia tidak menyangka bahwa harga senjata saja akan hampir mengosongkan kekayaannya. Benar saja, senjata kelas 3 sangat mahal. Luan mengungkapkan senyum pahit. Dia awalnya berpikir bahwa 20.000 Emas terlalu banyak untuk dibelanjakan, tapi sekarang sepertinya dia harus memutuskan bagaimana membelanjakannya. Dia tidak terus melihat kapak ganda, tetapi terus berjalan bolak-balik di lantai 2. Namun, karena cahaya di lantai 2 lebih gelap, ditambah dengan topi gorden di kepalanya, sangat merepotkan untuk melihat sesuatu. Oleh karena itu, Luan mengembalikan topi gorden ke dalam ring, dan dengan hati-hati melihat barang-barang di sini. Tidak hanya senjata, tetapi juga Heaven's Arts, Pills, Crystal Kores, dan bahkan material yang sangat berharga. Del, semuanya dijual di sini. Tentu saja harga bervariasi sesuai dengan kualitasnya. Setiap kali Luan melewati sebuah bilik, dia akan terkejut. Sesuai pesanan, Luan datang ke stun berikutnya. Ketika dia melihat item di stun, dia terkejut. Bilik ini sangat besar, dan di atasnya diletakkan sesuatu seperti tungku. Luan mau tidak mau melihat pengantar di bawah. Tungku pengumpul api. Ini adalah tungku untuk memurnikan senjata. Hati Luan langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak membutuhkan yang lain, tetapi tungku pemurnian adalah sesuatu yang selalu dia inginkan. Dia buru-buru melihat pengantar. Seperti yang diharapkan, ada kalimat yang membuat Luan tertarik. Tungku pengumpul api disempurnakan dari ratusan jenis api yang berbeda. Ketahanan panasnya jauh melampaui tungku biasa, dan itu cukup untuk memurnikan semua senjata di bawah kelas 5. Melihat ini, Luan sangat gembira. Mungkin tungku pengumpul api ini bisa menahan panasnya api suci 9 surga. Pada saat itu, dia bisa menyempurnakan senjata. Namun, ketika Luan melihat harga di bagian bawah, wajahnya membeku. 40 ribu emas. 2.2 Luan melihat harga tanpa berkata-kata. Bahkan jika dia dibunuh, dia tidak akan mampu membayar begitu banyak uang. Selain itu, meskipun dia memiliki 40 ribu koin emas, dia mungkin tidak akan membelinya. Harga ini agak terlalu mahal. Namun, saat Luan hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Luan. Luan tertegun. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan bahwa orang dihadapannya adalah wanita yang sangat heroik. Jelas bahwa orang yang berhadapan dengannya adalah seorang wanita berpakaian pria, dan seorang wanita yang sangat cantik. Meski rambutnya disisir rapi seperti pria, namun semangat kepahlawanan di wajahnya tetap membawa kelembutan seorang wanita yang sama sekali tidak bisa disembunyikan. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki karakteristik yang seharusnya dimiliki seorang pria. Melihat orang ini di seberang Ravening Furnace, Luan tertawa dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia sengaja berpakaian seperti laki-laki, tetapi melihat usianya, dia mungkin tidak terlalu tua, mungkin seumuran dengan culing. Tanpa memandangnya, Luan berbalik dan terus berjalan ke bilik lainnya. Adapun senjata, dia tidak terlalu tertarik pada mereka sekarang. Awalnya, dia sangat menginginkannya, tetapi dia sudah terbiasa menggunakan Frost Dagger, dan tidak ingin mengubahnya sekarang. Oleh karena itu, setiap kali dia melihat senjata di bilik, dia akan segera pergi. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada beberapa resep pil dan seni surga. Tidak perlu membicarakan resep pil. Alasan mengapa dia masih melihat seni surga di sini setelah memperoleh seni surga level 7 adalah karena dia ingin memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Ketika dia bertarung dengan Master Surgawi level 4 di Meteor Trail City, Frost Mist level 1 yang dia pelajari di Daceng Sky Mountain hampir menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena kabut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, dia semakin merasakan pentingnya seni surga. Segera, dia menemukan seni surga atribut api. Itu disebut King Fire Art, dan merupakan level 3 Heaven Art. Harga seni surga ini tidak mahal, hanya 10 ribu emas. Namun, Luan sedikit mengernyit saat melihat pengenalan seni surga ini. Seni api raja ini adalah seni surga yang dapat terus menyempurnakan api, menjadikannya lebih murni dan lebih murni. Namun, orang dalam kabut hitam telah mengatakan bahwa api suci surga ke-9 miliknya adalah benda yang yang sebenarnya, dan tidak perlu memperbaikinya. Tak berdaya, Luan bersiap untuk pergi dan melanjutkan pencariannya. Namun, saat dia hendak pergi, dia menemukan bahwa wanita di seberangnya juga sedang melihat buku yang sama. Luan tidak menyangka bahwa mereka berdua secara kebetulan akan melihat barang yang sama. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan. Luan berbalik lagi dan berjalan ke samping. Setelah berjalan melalui beberapa stand, Luan segera menemukan seni surga lainnya. Itu adalah seni surga atribut S yang disebut seni penyegelan S. Keterampilan surgawi ini sekali lagi menggelitik minat Luan. Luan melihat pendahuluan dan segera mengerti bahwa seni surga ini sebenarnya adalah jenis seni surga kurungan yang dapat menyegel atau menekan lawan. Dikatakan bahwa mengolah seni penyegelan S ini akan menyegel area yang luas, dan kemungkinan lawan melarikan diri sangat kecil. Selain itu, ini adalah seni surga level 3. Harganya 13 ribu emas. Luan melihat seni penyegelan S dan agak tersentuh. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah harganya. Dia hanya melihat pengantar dan belum melihat efek sebenarnya. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. Tentu saja, Luan masih mengerti aturannya. Tidak ada yang akan memberitahunya bahwa apakah dia bisa membeli seni surga yang bagus juga merupakan masalah keberuntungan. Luan berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat seni surga. Dia tidak bisa membuat keputusan untuk waktu yang lama. Setelah berpikir sejenak, dia mendongak. Dia masih belum memutuskan untuk segera membelinya. Dia ingin menyelesaikan melihat seluruh lantai sebelum membuat keputusan. Namun, saat dia mendongak, dia terkejut menemukan bahwa wanita cantik berpakaian pria itu sebenarnya ada di hadapannya. Kali ini, setelah Luan mendongak, wanita itu juga mendongak dan kebetulan menatap mata Luan. Luan tercengang dan segera berbalik untuk pergi. Namun, wanita itu mengerutkan kening dan berbicara. Kenapa kamu terus mengikutiku? Wanita itu tampak tidak senang dan menanyai Luan. Mendengar kata-kata wanita itu, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun lagi. Kemudian, dia menatap wanita itu tanpa daya dan berkata, Nona, Anda salah paham. Saya tidak mengikuti Anda. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi lagi. Dia tidak ingin terjerat lagi dengan wanita itu. Namun, ekspresi wanita itu berubah saat mendengar kata-kata Luan. Dia dengan cepat berkata, Kamu. Kamu tahu bahwa aku perempuan. Petik 2. Petik 2. Melihat wanita yang bingung itu, Luan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Iya. Wanita itu memandang Luan dengan kaget dan bertanya dengan cemas, Bagaimana kamu tahu kalau aku perempuan? Untuk menjaga orang lain melihat bahwa saya tidak memiliki jakun, Saya bahkan mengenakan kemeja berkerah tinggi untuk menutupinya. Dadaku juga diikat erat. Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Petik 2. Petik 2. Luan tercengang saat dia menatap gadis yang menembak mulutnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya menebak. Jika aku mengganggumu, tolong maafkan aku. Dengan itu, Luan mencoba melarikan diri lagi. Namun, kali ini, gadis itu langsung menghalangi jalannya. Tidak. Wanita itu mengerutkan kening. Dia memandang Luan dan berkata dengan marah, Karena kamu mengetahui bahwa aku perempuan, Itu berarti kamu pasti memiliki motif tersembunyi untuk mengikutiku. Bagaimanapun, Anda harus menjelaskannya sebelum Anda pergi. Melihat wanita yang tidak masuk akal seperti itu, Luan agak tidak senang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Nona, jelas bahwa saya yang pertama datang, Dan Anda yang terakhir datang. Mengapa saya mengikuti Anda? Selain itu, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Tolong jangan tunda saya. Apa, maksudmu wanita ini mengikutimu? Wanita itu mendengar kata-kata Luan dan tiba-tiba menjadi lebih marah. Seolah-olah Luan memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Luan menatap wanita itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, Jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Jika wanita ini mengira aku mengikutimu, Maka aku akan pergi. Dengan itu, Luan langsung berbalik dan berjalan menuruni tangga. Melihat Luan melangkah pergi, wanita itu berdiri sendirian. Dia menatap punggung Luan dengan heran. Baru saja, dia dengan jelas melihat kemarahan dan ketidaksabaran di mata pria itu. Dia belum pernah melihat orang menatapnya dengan mata seperti itu. Mungkinkah dia benar-benar salah paham? 463. Pada saat dia meninggalkan kamar dagang, hari sudah siang. Berjalan di jalan, Luan menghela nafas panjang. Tidak peduli siapa gadis itu, dia adalah pembuat onar. Awalnya, dia ingin melihat ke dalam, Tapi jika dia terus melihat situasi itu, Sesuatu pasti akan terjadi. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain. Karena sudah siang, Luan menemukan sebuah restoran. Restoran itu tampak mewah. Luan menemukan sudut dan duduk. Dia memesan dua piring sederhana dan menunggu dengan tenang sampai piring disajikan. Sambil menunggu, dia mengingat apa yang terjadi hari itu. Pertama, dia melamar dan berpartisipasi dalam kompetisi. Dia sedang memikirkan bagaimana meningkatkan peluangnya untuk memasuki Danau Ungu. Lalu ada pameran di kamar dagang. Memang ada beberapa item yang dia inginkan. Saat dia menundukkan kepalanya untuk berpikir, Suara langkah kaki yang ringan tiba-tiba datang dari sampingnya. Luan terkejut. Dia mendonga dan melihat sosok duduk di kursi di depannya. Orang ini adalah gadis yang tadi berpakaian seperti pria. Melihat gadis ini benar-benar mengikutinya ke tempat seperti itu, Luan merasa tidak senang. Dia mengerutkan kening dan menatap gadis itu. Menekan emosinya, dia bertanya, Ada apa? Tidak apa. Gadis itu menatap Luan dan melengkungkan bibirnya. Aku baru saja memikirkannya. Sepertinya aku mengikutimu secara kebetulan. Aku telah bersalah padamu. Aku ingin meminta maaf padamu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka gadis ini ada di sini untuk meminta maaf padanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, cincin gadis itu menyala. Kemudian, dia melemparkan sesuatu ke atas meja. Anggap ini sebagai permintaan maafku, kata gadis itu. Luan terkejut. Dia melihat benda di atas meja. Ketika dia melihatnya, tubuhnya bergetar. Teknik penyegelan es. Ini adalah teknik penyegelan es yang berharga 13 ribu emas. Gadis ini benar-benar membelinya begitu saja. Luan menatap gadis di depannya dengan kaget. Namun, dia dengan cepat tenang dan mendorong buku itu kembali ke gadis itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya menerima permintaan maaf Anda. Saya tidak membutuhkan teknik surga ini. Melihat ekspresi Luan, gadis itu mengerutkan kening dan berkata, ambil saja. Apa yang membuat malu? Saya memiliki banyak seni surgawi, dan saya tidak peduli dengan sedikit uang ini. Melihat tatapan mendominasi gadis itu, mata Luan sedikit menyipit dan dia berkata dengan lembut, Nona, ini urusanmu jika kamu tidak peduli, dan urusanku jika aku tidak menerimanya. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Lainnya, jika saya tidak menginginkannya, apakah Anda akan memaksa saya? Ketika gadis itu mendengar kata-kata Luan, dia langsung marah dan berkata dengan lantang, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Nona muda ini secara khusus meminta maaf kepadamu. Ini sudah merupakan hadiah yang besar, dan kamu tetap tidak mau menerimanya. Luan menatap gadis itu dan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak menyukai gadis ini, dia bukanlah orang jahat. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sabar, Nona, jangan memaksakan pikiranmu pada orang lain. Apa yang menurutmu benar belum tentu disukai orang lain. Saat gadis itu hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara datang dari sampingnya. Pelayan meletakkan piring di atas meja dan berkata, silakan nikmati. Luan mengambil sumpitnya, menatap gadis itu, dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan makan. Mendengar perintah Luan untuk mengusirnya, gadis itu semakin tertegun. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah dan berkata, kamu mengganggu ku, bukan. Semakin Anda mengganggu saya, semakin saya tidak akan pergi hari ini. Dengan itu, Luan menyaksikan dengan takjub saat gadis itu memesan banyak hidangan. Bahkan meja kecil tidak bisa memuatnya, dan hampir terjepit. Luan melihat ke meja yang penuh dengan piring dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menatap gadis sombong di seberangnya. Pada saat ini, dia yakin akan satu hal, yaitu pihak lain benar-benar kaya. Kali ini, Luan tidak meninggalkan meja karena dia memesan piring, jadi dia harus menyelesaikannya. Di antara lauk yang ada di atas meja, dia hanya memakan dua lauk pauk yang dia pesan. Dia tidak menyentuh sisanya. Segera, gadis itu juga memperhatikan ini. Dia segera terlihat tidak senang dan bertanya, mengapa kamu tidak memakan hidangan yang saya pesan. Mendengar ini, Luan melirik gadis itu tetapi tidak mengatakan apa-apa dan terus makan. Melihat ini, gadis itu bahkan lebih marah. Dia berdiri dan langsung menaruh piring di mangkuk Luan. Luan tertegun. Dia menatap gadis itu dan bertanya dengan cemberut, apa yang kamu lakukan? Makan, gadis itu berkata, mengapa kamu tidak memakan hidangan yang saya pesan? Apakah itu buruk? Melihat ekspresi gadis itu, Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantu tetapi meletakkan sumpitnya dan berkata kepada gadis itu, Nona, kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, dan kita tidak bisa dianggap sebagai kenalan. Anda pergi dengan cara Anda, dan saya pergi dengan cara saya. Anda dan saya adalah orang yang lewat. Kenapa harus terjerat? Mendengar kata-kata Luan, gadis itu pun tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku ingin mengenalmu sekarang. Maaf, saya tidak ingin ada hubungannya dengan terlalu banyak orang. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Nona, kamu terlihat seperti orang lokal. Aku hanya turis. Tidak ada gunanya mengenalku. Anda, gadis itu menatap Luan dengan marah. Orang ini telah berulang kali menolaknya. Itu benar-benar tak tertahankan. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Siapapun yang menjemputnya harus patuh padanya. Tiba-tiba, wajah marah gadis itu menjadi tenang. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu di sini untuk danau ungu. Luan menatap gadis itu. Saat ini, dia hanya ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Ya. Lalu apakah kamu melamarnya, atau apakah kamu mendaftar untuk kompetisi? Gadis itu dengan cepat bertanya lagi. Aku melakukan keduanya. Luan mengatakan yang sebenarnya. Kamu bahkan mendaftar untuk kompetisi. Gadis itu menatap Luan dengan heran. Nyatanya, dia sudah merasa bahwa Luan adalah seorang guru surgawi. Lagi pula, hanya seorang guru surgawi yang tertarik pada hal-hal di kamar dagang. Namun, menurutnya, kekuatan Luan jelas tidak tinggi. Dia bertanya, apakah kamu cukup kuat? Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Kata Luan. Mendengar kata-kata Luan, gadis itu jauh lebih pendiam kali ini. Jarang baginya untuk berhenti berbicara. Sebaliknya, dia duduk di kursi dan memikirkan sesuatu. Sebaliknya, Luan senang makan dengan tenang. Setelah makan, dia segera pergi. Namun, setelah dia makan sebentar, gadis itu tiba-tiba menatapnya dan bertanya, apakah kamu tahu konten khusus dari kompetisi? Luan sedikit terkejut. Dia menatap gadis itu dan berkata, aku tidak tahu. Setiap tiga bulan, akan ada sekitar 500 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan begitu banyak orang, tentu tidak mungkin menyelesaikannya dengan pertarungan satu lawan satu. Itu akan terlalu lambat dan tidak efisien, kata gadis itu. Luan sedikit terkejut. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, dia hanya berpikir bahwa kompetisi akan berlangsung selama beberapa hari. Dia tidak berpikir bahwa akan ada metode lain. Luan mendengarkan dengan seksama. Gadis itu memandang Luan dan tidak membuatnya tegang. Dia langsung berkata, sebenarnya isi kompetisi adalah hutan. Hutan, Luan terkejut. Dia menatap gadis itu dengan bingung. Itu benar. Gadis itu berkata, sebelum kompetisi, semua orang akan menerima tanda danau ungu. Lalu, semua orang akan memasuki hutan besar. Setiap orang harus menghabiskan tiga hari tiga malam di hutan. Setelah tiga hari tiga malam, semua orang akan keluar dari hutan. Siapapun yang memiliki tanda danau ungu paling banyak akan menang. Setelah gadis itu selesai berbicara, ekspresi Luan jelas terkejut. Akhirnya menjadi serius. Dia tidak menyangka akan ada metode penilaian seperti itu. Dengan kata lain, hanya tiga orang teratas dengan tanda danau ungu yang akan berpartisipasi dalam penilaian akhir. Pertempuran seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan satu orang. Gadis itu melihat bahwa Luan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan cepat melanjutkan, di hutan, diperbolehkan membentuk tim. Karena tiga teratas akan dipilih, setiap orang akan membentuk tim yang terdiri dari tiga orang. Jika Anda pergi sendirian, itu akan menjadi bencana. Luan mendengar ini dan alisnya semakin berkerut. Memang, satu lawan tiga akan dirugikan. Terlebih lagi, dia telah berjanji pada orang dalam kabut hitam bahwa dia tidak akan menggunakan Realm of the Demon Gods. Itu akan menjadi lebih sulit. Tampaknya peluang perjalanan ini sangat tipis. Memikirkan hal ini, Luan hanya bisa menghela nafas dan terus makan. Gadis yang duduk di seberangnya tercengang saat melihat Luan tidak bereaksi. Dia kemudian bertanya, Bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu? Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis itu dengan bingung. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Terima kasih telah memberitahu saya. Mendengar kata-kata Luan, wajah gadis itu menegang. Dia kemudian menggertakan giginya dan berkata, Bukan itu. Lalu apa itu? Luan sedikit terkejut dan bertanya. Wajah gadis itu menegang ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan gigi terkatup, Jangan bilang. Kamu tidak ingin mengundangku ke timur. 464 Di Dalam Kedai Ketika Luan mendengar kata-kata gadis itu, Dia tiba-tiba terkejut dan bertanya, Kamu juga ikut. Tentu saja, Kenapa lagi aku mencarimu? Gadis itu berkata dengan marah, Tapi kemudian dia melihat tatapan bingung Luan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Dia telah membocorkan rahasia dan dengan cepat berkata, Itu tidak penting. Yang penting kita berdua bisa bekerja sama. Luan menatap gadis itu. Jika aturannya benar-benar seperti itu, Maka masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama. Namun, dia ragu dan bertanya, Mengapa kamu bersikeras bekerja sama denganku? Karena orang lain sama sekali tidak mau bekerja sama denganku. Gadis itu menjadi semakin marah dan berkata, Mereka semua membenciku karena lemah dan tidak mau bekerja sama denganku. Luan tersenyum pahit. Ternyata gadis ini ingin bergabung dengannya karena kekuatannya tidak tinggi. Melihat Luan tidak setuju, Gadis itu berkata, Bagaimana dengan ini? Jika kamu setuju untuk bekerja sama denganku, Maka semua pengeluaranmu di Purple Lake City hari ini akan menjadi tanggunganku. Apalagi setelah masalah ini selesai, Aku akan memberimu teknik penyegelan es ini. Bagaimana? Mendengar kata-kata dermawan gadis itu, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Jika kamu ingin mempekerjakan seseorang untuk menjadi pengawalmu, Aku tidak akan melakukannya. Tetapi jika Anda ingin menemukan seseorang untuk menjadi pasangan Anda, Saya bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Luan, Gadis itu sedikit terkejut dan bertanya, Kamu benar-benar tidak menginginkan teknik surga ini? Tidak, Luan berkata langsung, Kamu bisa mempelajarinya sendiri. Jika kamu tidak menginginkannya, Maka lupakan saja. Gadis itu ingin memberikannya beberapa kali tetapi ditolak olehnya. Dia hanya tidak memberikannya dan berkata, Ngomong-ngomong, Karena kamu ingin bergabung, Siapa namamu? Luan, Luan tidak bersembunyi dan berkata, Bagaimana denganmu? Yangmu, Gadis itu berkata terus terang, Masih ada setengah bulan sebelum kompetisi. Jika kamu menemui kesulitan selama periode ini, Beritahu aku dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Melihat tatapan bangga gadis itu, Luan tidak bisa menahan senyum pahit dan mengangguk. Namun, Dia memikirkannya dan berkata, Jika itu adalah tim tiga orang, Maka kita masih membutuhkan satu orang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lihat, Yangmu berkata, Lupakan saja, Kamu tidak terbiasa dengan tempat ini, Biarkan aku melihat. Saya tidak percaya bahwa kami tidak dapat menemukan satu orang pun dalam setengah bulan. Melihat penampilan energi Yangmu, Luan tersenyum. Sebenarnya, Ada alasan lain kenapa dia berada di grup yang sama dengan Yangmu. Selama percakapan, Dia sudah memastikan kekuatan Yangmu. Meskipun Yangmu tidak sengaja menunjukkannya, Aura yang dia ungkapkan secara tidak sengaja ketika dia berbicara membuatnya sangat yakin bahwa dia adalah Master Surgawi tingkat 2. Master Surgawi level 2 yang begitu mudah mungkin memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Setelah keduanya selesai makan, Luan bersiap untuk kembali ke hotel untuk berkultivasi. Tetapi dia dihentikan oleh Yangmu, Yang bersikeras membawanya untuk membeli satu set peralatan. Luan secara alami tidak akan menerimanya. Dia berbicara lama sekali sebelum mengirim Yangmu pergi. Melihat Yangmu pergi, Luan merasa lebih lelah daripada berkultivasi selama sehari. Setelah mengirim Yangmu pergi, Luan melanjutkan berjalan di jalanan kota Danau Ungu. Baginya, ini masih merupakan kota asing. Dia bahkan mencari lama untuk menemukan penginapan tempat dia menginap. Ketika dia akhirnya kembali ke lantai tempat dia menginap, dia berjalan menuju kamarnya di koridor. Segera, Luan berjalan ke pintunya. Ketika dia mengeluarkan kunci dan hendak membuka pintu, dia tiba-tiba mendengar suara. Kamu yakin di sini aman? Apakah ada yang akan mengikuti Anda? Jangan khawatir, pasti tidak. Penginapan ini hanya memiliki satu lift. Apakah seseorang mengikuti saya atau tidak? Saya akan tahu dengan sekilas. Mendengar dua kalimat ini, Luan terkejut. Suara itu datang dari ruangan di seberangnya. Meskipun pintunya juga terbuat dari baja dan kedap suara, panca indera Luan saat ini luar biasa, jadi dia masih bisa mendengarnya. Namun, Luan tidak tertarik dengan rahasia orang lain. Dia membuka pintu dan bersiap untuk memasuki ruangan. Saat ini, dia mendengar kalimat lain yang menarik perhatiannya. Saya sudah mencari tahu informasinya. Kompetisi ini adalah waktu terbaik untuk bergerak. Saya tidak berharap dia datang ke sini. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim dari surga. Apa rencana aksi spesifiknya? Semuanya ada di sini. Anda harus melihat baik-baik. Bawa orang-orang Anda dan jangan membuat kesalahan. Jika ini berhasil, bos akan membalas Anda dengan hal-hal baik yang tak terhitung jumlahnya. Dipahami. Dipahami. Petik 2. Petik 2. Luan merasa seseorang akan keluar dari pintu seberang. Dia segera masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan lembut. Melalui celah di pintu, dia melihat seseorang berjalan keluar dari pintu seberang. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia pergi. Kompetisi adalah waktu terbaik untuk bergerak. Jika sebelumnya, Luan tidak akan peduli. Namun, yang mu baru saja memberitahunya tentang kompetisi dalam waktu setengah bulan. Mungkinkah itu benar-benar kompetisi itu? Apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Siapa yang akan mereka serang? Luan mengerutkan kening. Tidak peduli apa yang akan dilakukan orang-orang ini, kecuali itu adalah insiden kelompok, itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Namun, apakah itu kompetisi atau bukan? Tidak peduli apa yang sedang terjadi, dia harus berhati-hati. Tampaknya Purple Lake City tidak sedamai kelihatannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, pada hari kompetisi, pagi. Luan bangun lebih awal dan mengepak barang bawaannya. Tadi malam, dia membuat pengecualian dan tidur selama hampir 4 jam. Dia ingin berada dalam kondisi pikiran penuh untuk hari ini. Luan tahu bahwa setiap orang dalam kompetisi ini lebih kuat darinya. Tanpa menggunakan Realm of the Demon Gods, dia hanya bisa melawan level 2 Celestial Master. Kemungkinan dia bertarung melawan Master Surgawi level 3 terlalu kecil. Tidak peduli apa, ini adalah pertempuran yang sulit. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk berada di 3 besar. Dia akan memperlakukan kompetisi ini sebagai percobaan untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu kacau. Ini harus menjadi jenis percobaan yang berbeda. Saat Luan selesai berkemas dan hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka tepat saat dia hendak mendorong pintu terbuka. Luan terkejut. Dia segera berhenti dan tidak keluar. Ayo pergi! Ayo pergi! Semakin awal kita pergi, semakin awal kita bisa memasuki hutan. Petik 2 Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Luan merasa bahwa orang-orang ini pergi dengan cepat. Luan bangun cukup pagi. Dia tidak berharap orang-orang ini bangun lebih awal darinya. Tampaknya kompetisi yang dibicarakan orang-orang ini adalah kompetisi hari ini. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening. Dia secara alami tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Dia mengemasi barang bawaannya dan keluar. Dia naik lift dan meninggalkan penginapan. Setelah berjalan di jalan sebentar, Luan tiba di gerbang istana tuan kota. Pada saat ini, sebuah pagar telah ditarik di gerbang mansion tuan kota. Pagar sudah ramai dengan orang. Ada juga banyak orang di dalam pagar. Setelah bertanya, Luan mengetahui bahwa orang-orang di dalam pagar adalah peserta kompetisi. Orang-orang di luar pagar semuanya adalah penonton. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga dari guru surgawi di dalam pagar. Luan berjalan ke pintu masuk pagar dan melaporkan namanya ke staff. Setelah verifikasi berhasil, dia menyerahkan pagar kepada Luan dan berkata, lindungi nilaimu. Rai lebih banyak nilai dari orang lain. Tiga dengan nilai terbanyak akan masuk ulasan. Ketika Luan mendengar ini, itu memang sama dengan yang dikatakan yangmu. Dia menganggup dan berkata, mengerti. Orang-orang yang berdiri di samping pagar melihat bahwa pemuda seperti Luan sebenarnya adalah peserta kompetisi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Namun, mereka juga melemparkan pandangan tertekan. Orang-orang di sini tidak mudah diajak bicara. Semua orang ingin merebut tanda Purple Lake. Mereka tidak akan berbelas kasih hanya karena mereka masih muda. Perlu diketahui bahwa tingkat kematian dalam kompetisi ini tidak pernah rendah. Luan baru saja berjalan beberapa langkah ke dalam pagar. Tiba-tiba, dua orang bertopi cadar berlari ke arahnya. Luan terkejut dan berhenti. Segera, kedua orang itu berdiri di depan Luan. Kemudian, kedua orang itu membuka topi cadar mereka. Salah satu dari mereka berkata, Luan, ini aku. Jika orang ini bukan Yangmu, siapa lagi? Yangmu, Luan kaget dan bertanya, Mengapa kamu memakai topi cadar? Kita bicarakan ini nanti. Yangmu berkata dengan lembut, Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah teman saya, bernama Xiaolan. Dia juga seorang guru surgawi level 2. Ketika Luan mendengar ini, dia terkejut. Dia berbalik untuk melihat gadis lain yang mengenakan topi cadar. Gadis ini terlihat berusia sekitar 20 tahun dan juga seorang guru surgawi tingkat 2. Salam untuk Nonalan, Luan berkata dengan sopan. Tuan Mudalu, Xiaolan berkata dengan lembut. Suaranya sangat halus dan dia jauh lebih sopan daripada Yangmu. Luan memandang kedua orang itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang itu berteman. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Bocah yang tidak dewasa, Kenapa kamu tidak belajar di sekolah swastamu? Kenapa kamu di sini untuk bermain-main? 465 Di dalam kandang, ada ledakan tawa. Mendengar ini, Yangmu dan Xiaolan segera menoleh dan memelototinya. Luan juga menoleh untuk melihat, tapi dia tidak semarah mereka berdua. Dia hanya melihat orang yang baru saja berbicara dengan tenang. Apa yang kamu lihat? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Masih belum terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ini bukan tempat di mana anak-anak sepertimu bisa pergi. Pria kekar itu tidak peduli bahwa mereka bertiga menatapnya. Dia masih tertawa dan berkata, Kalau tidak, kamu mungkin akan menangis untuk ibumu nanti. Begitu dia mengatakan itu, ada ledakan tawa lagi. Di samping Luan, kedua gadis itu tidak tahan lagi. Mereka segera bergegas untuk menghadapi pria kekar itu. Tapi saat mereka hendak bergerak, mereka dihentikan oleh Luan. Jangan pergi, Luan berkata dengan suara yang dalam. Keduanya tertegun, Yangmu mengertakkan gigi dan berkata, Dia mengatakan itu kepada kami. Bisakah kamu menanggungnya? Jadi bagaimana jika aku tidak tahan? Bisakah kamu mengalahkannya? Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Dan dia seharusnya tidak hanya membuat kita marah. Dia ingin kalian berdua melepas topi cadar kalian. Lagi pula, hanya kalian berdua yang mengenakan pakaian seperti ini. Apa, Yangmu tertegun? Dia segera menoleh untuk melihat pria kekar itu. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil menggertakkan giginya, Kita akan melepaskannya kali ini. Saat kita keluar, lihat apakah aku tidak merobek mulutnya. Melihat kedua gadis itu sudah tenang, Luan sedikit banyak merasa lega. Orang-orang ini melihat bahwa sekelompok remaja tidak bereaksi. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, mereka juga merasa bosan. Mereka mengalihkan perhatian mereka dan berbicara tentang hal-hal mereka sendiri. Setiap tim mendiskusikan taktik mereka setelah masuk. Jelas bahwa dalam pertempuran seperti itu, taktik juga sangat penting. Jika terungkap terlalu dini, mereka hanya akan menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak memiliki informasi siapa yang terkuat di antara orang-orang ini. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah tiba, seseorang keluar di depan orang banyak. Orang ini mengenakan baju besi dengan pisau tergantung di pinggangnya. Dia memiliki aura yang mengancam. Ketika semua orang melihat orang ini keluar, mereka semua terdiam. Orang ini berdiri di tengah kerumunan dan berhenti. Pada saat ini, apakah itu orang di dalam atau di luar kandang, mereka semua diam. Orang ini berdehem dan berbicara dengan keras di lingkungan yang sunyi. Total ada 362 orang yang mengikuti kompetisi ini. Aturannya tetap sama. Tiga teratas yang menghasilkan segel akan memiliki kesempatan untuk mengikuti evaluasi akhir dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Danau Ungu. Suaranya menyebar jauh dan luas. Setelah melihat-lihat, dia berkata, Sama seperti sebelumnya, pertama-tama saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu Anda perhatikan setelah masuk. Pertama-tama, batas waktunya adalah tiga hari tiga malam. Saat ini, jam empat kurang seperempat pagi. Oleh karena itu, tiga hari kemudian, pada pukul empat kurang seperempat pagi, setiap orang harus keluar dari hutan dan berkumpul di sini. Setelah kita keluar dari hutan, kita tidak boleh mengambil jejaknya lagi. Kedua, ada binatang aneh di hutan. Adapun kekuatan mereka, aku tidak tahu. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Satu hal terakhir, orang ini mengangkat kepalanya dan memandang sekelompok orang di depannya dengan ketidakpedulian. Dia berkata, dalam kompetisi ini, hidup dan mati tidak relevan. Dari manapun Anda berasal, jika Anda mati di hutan, Purple Lake City tidak akan bertanggung jawab. Begitu dia mengatakan ini, ada keributan di kerumunan. Meski mereka tahu tentang peraturan ini, mendengarnya dari mulut orang ini masih membuat mereka agak bingung. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Melihat keributan di kerumunan, orang itu berkata lagi, izinkan saya memberi tahu Anda lebih banyak data. Di kompetisi sebelumnya, tingkat kematian sekitar 30 persen. Di kompetisi tahun lalu, tingkat kematian mendekati 50 persen. Apa, mendengar ini, orang banyak terkejut. 50 persen, bukankah itu berarti ada kemungkinan besar untuk mati? Tiba-tiba, kerumunan menjadi sangat kacau. Namun, orang tersebut masih memandang kerumunan dengan dingin dan berkata, ini hanya angka kematian. Ada banyak orang yang terluka parah dan tidak dapat pulih. Mereka akan menjadi cacat atau tidak dapat berkultifasi lagi. Mendengar ini, kerumunan bergidik dari lubuk hati mereka. Banyak dari mereka benar-benar mulai berpikir untuk mundur. Di kejauhan, Luan sedikit mengernyit saat memikirkan angka kematian yang sangat besar. Kemungkinan seperti itu sangat menakutkan. Orang itu berdiri di depan dan menunggu sebentar. Pada akhirnya, tidak ada yang melangkah maju untuk mundur. Dia berkata dengan keras, hanya itu yang harus saya katakan. Selanjutnya, besiaplah untuk mengikuti kompetisi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang bergetar. Akhirnya di sini. Ada total enam pintu masuk ke hutan, tapi semuanya ada di timur. Dengan kata lain, kalian semua akan masuk dari timur. Dalam waktu satu jam setelah memasuki hutan, kalian tidak diperbolehkan untuk berkelahi, juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti satu sama lain. Batas aktivitas dibatasi oleh pagar di dalam hutan. Anda tidak perlu khawatir. Lahannya ratusan hektare. Cukup bagimu untuk bertarung sesuai keinginanmu. Ratusan hektare. Setelah Luan mendengar nomor ini, dia sedikit banyak merasa lega. Jika itu adalah hutan sebesar itu, akan lebih mudah untuk bertahan hidup. Baiklah, sekarang ada enam anggota staff yang berdiri di sebelah kirimu. Enam dari mereka akan membawamu ke enam pintu masuk yang berbeda. Adapun siapa yang harus diikuti, terserah padamu. Sekarang, mulailah memilih. Begitu dia mengatakan ini, ke 362 orang itu pindah. Beberapa orang sudah mengetahui aturan ini, jadi mereka dengan cepat memimpin tim di belakang satu orang. Mereka yang tidak tahu sama sekali sedang berdiskusi panas. Lagi pula, enam orang mewakili enam arah yang berbeda. Pasti ada perbedaan. Di sampingnya, Siaulan memandang Yangmu dan bertanya, Saudari Yang, siapa yang kita ikuti? Yangmu kaget saat mendengar ini. Setelah berpikir dengan serius, dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, menurutmu kemana kita harus pergi? Ke kiri jauh, Luan berkata tanpa ragu. Melihat Luan mengatakan ini, Yangmu terkejut dan bertanya, Kenapa? Melihat tatapan bingung Yangmu, Luan berpikir sejenak dan berkata, enam orang mewakili urutan enam pintu masuk. Semakin dekat ke tengah, di bawah tekanan orang yang masuk dari pintu masuk lain di kedua sisi, mereka hanya bisa lurus ke depan. Ada terlalu sedikit rute dan tempat persembunyian untuk dipilih. Selain itu, karena ini, semakin dekat ke tengah, semakin intens pertempurannya. Dan untuk orang-orang di samping, setidaknya satu sisi benar-benar kosong. Hutan ini sangat besar, jarak antara enam pintu masuk tidak akan terlalu jauh. Dengan kata lain, orang-orang di samping akan memiliki banyak pilihan. Luan berkata dengan lembut, Kecuali kamu memiliki keyakinan mutlak untuk memasuki kerumunan untuk merebut jejak orang lain, kamu tidak bisa pergi ke tengah. Mendengar analisis Luan, kedua gadis itu sedikit bingung. Untungnya, topi cadar menghalangi wajah mereka, sehingga mereka tidak kehilangan muka. Yangmu dengan cepat pulih dan berkata, Oke, kalau begitu ayo pergi ke kiri. Luan sedikit menganggup, dan pergi ke orang di paling kiri dengan kedua gadis itu. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, orang-orang di kiri dan kanan memiliki paling banyak orang yang berdiri di belakang mereka. Orang-orang di empat pintu masuk di tengah memiliki lebih sedikit orang. Dan melihat kerumunan di belakang empat orang di tengah, usia setiap orang setidaknya berusia 30 tahun, dan kebanyakan dari mereka bahkan berusia di atas 40 tahun. Orang-orang ini jelas kuat, dan bukanlah pilihan bijak untuk bertarung dengan kelompok orang ini. Ketika semua orang berdiri, pria itu berkata dengan lantang, sekarang, pimpin semua orang untuk masuk. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan di luar pagar langsung bersorak dan bersorak. Memasuki hutan berarti dimulainya kompetisi. Pertempuran tiga hari tiga malam berikutnya adalah waktu yang paling dinantikan dan paling mencemaskan. Setelah mendengar kata-kata pria itu, ke-6 pemandu itu pun pergi ke arah yang berbeda. Luan dan dua lainnya berada di tengah tim, mengikuti kerumunan. Fakta membuktikan bahwa jarak antara ke-6 pintu masuk itu memang sangat jauh, namun tidak cukup untuk menutupi seluruh bagian timur. Segera, tim Luan dibawa ke sebuah pintu besar. Melihat pintu dipagar, wajah semua orang berubah. Di sini. Pemandu berhenti, berbalik, dan berkata kepada semua orang, setelah Anda masuk, Anda memiliki waktu setengah jam untuk bergerak bebas, dan Anda tidak dapat saling menyerang. Waktu didasarkan pada kembang api di langit. Setelah setengah jam, langit akan menyala dengan kembang api. Saat itu, Anda bisa saling merampok. Semua orang mendengar ini dan mengangguk. Wajah semua orang penuh martabat saat mereka melihat ke pintu. Setelah pemandu membuka pintu, dia berbalik untuk melihat semua orang dan berkata, masuk. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh semua orang bergetar. Tiga orang di depan saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka bergegas ke kamar. Setelah ketiga orang itu masuk, mereka tidak berhenti sama sekali dan langsung pergi ke kejauhan. Melihat ketiga orang itu bergerak begitu cepat, hati setiap orang menjadi semakin tertekan. Semua orang berbaris untuk masuk, dan akhirnya sampai di tengah barisan, Luan dan dua lainnya. Apa yang akan datang akan datang. Luan melihat ke pintu di depannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Ayo pergi, Luan berkata kepada dua wanita di sampingnya. Mendengar ini, kedua wanita itu gemetar dan mengangguk dengan penuh semangat. Segera, mereka bertiga masuk melalui pintu dan menghilang ke dalam hutan. 466. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga sosok itu bola balik melewati hutan tanpa berhenti sejenak, bergegas maju. Di antara ketiganya, Luan berlari di depan, dan kedua gadis itu mengikuti di belakangnya. Setelah berlari sejauh lima mil penuh, Luan melompat dan berlari bersama mereka bertiga di atas pohon. Pepohonan di hutan ini sangat berbeda dengan pepohonan di luar. Setiap pohon di sini beberapa kali lebih besar daripada yang ada di luar, dan cabang-cabangnya bahkan lebih tebal daripada batang pohon di luar. Selain itu, dahan dan daun di sini sangat lebat, dan jelas bahwa pohon besar itu adalah tempat persembunyian yang bagus. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bersembunyi. Dari saat mereka mulai memanjat pohon, Luan membawa kedua gadis itu dan mengubah arah mereka. Arahnya sangat menyimpang ke kiri, dan mereka berlari lurus ke kejauhan. Kedua gadis di belakangnya tidak punya ide yang lebih baik. Alih-alih berlarian di hutan, mereka mungkin juga mengikuti Luan. Namun, setelah memasuki hutan, kekuatan Luan terungkap. Karena mereka terburu-buru, Luan tidak bisa menyembunyikan kekuatannya, atau dia akan mencari kematian. Jadi ketika Luan menampilkan kekuatan Master Surgawi tingkat 2, yang Mu dan Xiao Lan tertegun. Hanya saja mereka terburu-buru, dan mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Akhirnya, setelah mereka bertiga berlari entah berapa lama, Luan yang berlari di depan berhenti. Dia berdiri dengan mantap di dahan besar, bersandar pada batang dan sedikit terengah-engah. Setelah berlari dengan kecepatan penuh sekian lama, dia juga merasa sedikit lelah. Ketika kedua gadis itu melihat Luan berhenti, mereka akhirnya menghela nafas lega dan berhenti. Kedua gadis itu duduk di dahan dan terengah-engah, sementara Yang Mu mengeluarkan kantong air dari cincinnya dan meneguknya. Terlalu lelah. Meskipun dia juga seorang guru surgawi tingkat 2, dia tidak pernah lari untuk hidupnya seperti ini. Melihat kedua gadis itu, Luan merasakan sakit hati di hatinya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan berkata kepada kedua gadis itu, kita harus aman untuk saat ini, dan akan ada kembang api di langit dalam waktu sekitar setengah dupa. Saya akan turun dan memeriksa situasi di sekitar. Pertama. Setelah mengatakan itu, Luan melompat turun dari dahan tinggi dan mendarat dengan mantap di tanah, dan melihat sekeliling. Setelah berlari sekian lama, dia masih belum bisa melihat ujung hutan. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar hutan itu. Sepanjang jalan, dia menggunakan scorching sun 9 suns untuk merasakan sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya atau berada di dekatnya. Semakin jauh mereka berlari, semakin besar jarak di antara mereka. Paling tidak, tidak mungkin ada tim lain dalam jarak 4 li dari mereka. Memikirkan hal ini, Luan sedikit lega. Setelah membiasakan diri dengan medan sekitarnya, dia kembali ke dahan pohon. Saat ini, kedua wanita itu sudah melepas topi cadar mereka dan bahkan sedang berbaring di dahan. Luan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia kemudian membungkuk dan berkata, kembang api akan menyala. Kita harus berkomunikasi. Ketika kedua wanita itu mendengar kata-kata Luan, mereka tahu bahwa kompetisi ini bukanlah lelucon. Mereka dengan cepat duduk dan menatap Luan. Saat yang muhendak mengatakan sesuatu, Luan memukulnya. Luan mengerutkan kening saat dia melihat kedua gadis itu dan berkata, karena kita bertiga telah bekerja sama, kita harus mengetahui kekuatan sebenarnya satu sama lain. Saya akan berbicara tentang saya dulu. Saya adalah guru surga tingkat dua awal, tetapi pada kenyataannya, saya hampir sama dengan guru surga tingkat dua menengah. Atribut ganda es dan api. Jika kita benar-benar bertarung, aku bisa mencobanya. Setelah itu, Luan memandang keduanya dan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Namun, kedua wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, mereka memandang Luan dengan kaget. Meskipun mereka sudah menebak bahwa Luan adalah master surga tingkat dua, lagi pula, tidak mungkin untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang lama. Namun, mereka tidak menyangka Luan begitu terus terang. Melihat penampilan Luan yang bermartabat, keduanya tidak lagi mengendur. Aku adalah master surga tingkat dua menengah dengan atribut kayu. Xiaolan membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, aku belum pernah bertarung dengan orang lain sebelumnya. Jadi aku tidak tahu seberapa kuat diriku. Mendengar kata-kata Xiaolan, mata Luan sedikit terfokus. Dia menoleh untuk melihat Yangmu dan bertanya, bagaimana denganmu? Akhir level dua, Yangmu mengerutkan kening dan menatap Xiaolan. Xiaolan juga memandang Yangmu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun Xiaolan menggelengkan kepalanya dengan ringan, Luan melihatnya dengan jelas. Master surga atribut logam, Yangmu akhirnya menatap Luan dan berkata, Luan memandang Yangmu, matanya sedikit terfokus. Dia tahu bahwa Yangmu pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Dalam situasi ini, karena Yangmu tidak mengatakan apapun, maka Luan tidak akan bertanya. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, untungnya, atribut kita berbeda. Dengan cara ini, akan ada banyak kerjasama. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompetisi. Pertama-tama, dalam kompetisi, dengan kekuatan kita bertiga, secara alami kita harus memprioritaskan kelangsungan hidup kita. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan serius dengan suara yang dalam, di bawah premis bertahan hidup, kita harus menemukan tim dengan kekuatan yang sama dengan kita dan kemudian merebutnya. Di mata sebagian besar tim, tim kami adalah jejak gratis. Setelah kami ditemukan, itu pasti akan membawa bencana yang fatal. Poin kedua adalah apa yang ingin saya katakan. Begitu tim dengan kekuatan Master Surga Tingkat 3 muncul, atau bahkan lebih kuat, kita harus segera menyerahkan jejak untuk menyelamatkan hidup kita. Apakah kamu mengerti? Luan menatap kedua gadis itu, dan tubuh mereka bergetar. Mereka bukan orang tanpa kesadaran diri, jadi mereka menganggup dan berkata, dimengerti. Melihat wajah serius kedua gadis itu, Luan sedikit banyak merasa lega. Setelah itu, dia menggali ruang di pohon di belakangnya. Batang pohon ini setebal 20 kaki, dan ruang di dalamnya cukup untuk mereka bertiga bersembunyi. Adapun bagian yang digali, tentu saja, si Aolan akan menebusnya. Ketika mereka bertiga akhirnya selesai, tiba-tiba semburan cahaya muncul di langit. Mereka bertiga kaget dan langsung menengadah ke langit. Benar saja, langit menyala dengan kembang api besar. Kembang api ini bukanlah awal dari keberuntungan, tetapi awal dari mimpi buruk. Sembunyikan dulu, kata Luan. Mereka bertiga langsung masuk ke batang pohon. Si Aolan menyegel pintu, hanya menyisakan beberapa lubang kecil untuk mereka amati di luar. Setelah itu, mereka bertiga diam-diam bersembunyi di batang pohon dan tidak keluar. Lingkungan sekitarnya juga sepi, tanpa perubahan apapun, dan tidak ada orang atau binatang aneh yang muncul. Akhirnya, malam tiba. Saat malam benar-benar menutupi bumi, Luan menghela nafas lega. Dia, yang telah mengamati bagian luar, berbalik dan melihat kedua gadis yang sedang tidur di tanah dan dengan lembut membangunkan mereka. Ini malam, kita harus pindah. Luan menatap kedua gadis itu dan berkata dengan lembut. Mendengar bahwa mereka akan pindah, kedua gadis itu langsung terbangun. Sepanjang hari, Luan tidak membiarkan mereka keluar, mengatakan bahwa jika mereka terungkap, mereka akan menjadi target yang jelas. Lebih aman bergerak di malam hari. Dia membiarkan mereka tidur dulu, agar mereka tidak terlalu lelah saat beraktifitas di malam hari. Kemana kita akan pergi? Yangmu memandang Luan dan dengan cepat bertanya. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, periksa dulu apakah ada tim dalam radius 6 mil. Jika ada, berapa banyak dan seberapa kuat mereka. Luan berkata dengan lembut, ingat, hari ini untuk mengumpulkan informasi. Jika aku tidak mengatakan untuk bergerak, kamu tidak boleh bergerak, mengerti. Oke, Yangmu dan Xiaolan mengangguk serempak. Keduanya tidak punya ide. Sekarang seseorang punya ide, itu adalah hal terbaik. Segera, mereka bertiga perlahan berjalan keluar dari batang pohon. Suns Korcing Sun Nain Suns Luan menyebar tanpa reservasi untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, Luan membawa kedua gadis itu dan mulai melakukan perjalanan di atas hutan. Langkah kaki semua orang sangat ringan, hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, Luan sangat berhati-hati dengan setiap langkahnya. Bahkan di dahan, dia takut akan ada lawan seperti mereka, menggunakan batang pohon sebagai tempat persembunyian. Mereka berjalan ke satu arah sejauh 6 mil penuh, tetapi tidak melihat satu sosok pun. Luan berhenti, berbalik dan berkata kepada kedua gadis itu, Kembalilah, tempat terjauh yang bisa kita tempuh hari ini ada di sini. Yangmu sedikit terkejut dan bertanya, tapi, tidak ada orang di sini. Apakah kita lari terlalu jauh dan benar-benar kehilangan kontak dengan orang-orang itu? 362 orang, 120 tim, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun. Luan mengerutkan kening dan berkata, Jangan ceroboh. Jika kamu ceroboh di sini, kamu bisa mati. Mendengarkan kata-kata Luan, Yangmu hanya bisa menganggup dan berkata, Oke. Setelah itu, kedua gadis itu mengikuti Luan kembali dan mencari di area dalam radius 6 mil. Setelah menghabiskan hampir dua jam, mereka mencari lebih dari setengah area, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Belum lagi orang, bahkan tidak ada binatang buas. Setelah berhati-hati sekian lama, meski tubuh mereka tidak lelah, pikiran mereka tidak bisa tegang. Yangmu duduk di dahan pohon dan berkata dengan lelah, Aku tidak tahan lagi, ayo istirahat sebentar. Luan menoleh untuk melihat Yangmu, sedikit mengernyit, dan hanya bisa mengangguk. Dia tidak berani meninggalkan kedua gadis itu di sini dan bertindak sendiri. Bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi keselamatan mereka. Namun, saat mereka bertiga bersandar di batang pohon, bersembunyi di dedaunan lebat untuk beristirahat, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Apa yang salah? Yangmu melihat penampilan Luan, berbalik dan bertanya dengan ragu. Set! Mata Luan terfokus, dan dengan cepat berbisik, jangan bersuara, seseorang akan datang. 467. Mendengar kata-kata Luan, kedua gadis itu membeku. Sontak kedua gadis yang masih santai itu menegang dan bersandar di batang pohon, tak berani bergerak. Di saat seperti ini, bahkan mereka yang bermain setiap hari pun harus serius. Luan tidak membohongi mereka. Seseorang datang. Saat dia mengaktifkan Scorching Sun Nine Suns, dia bisa merasakannya bahkan tanpa melihat. Orang itu berada tidak jauh di belakang pohon tempat mereka bertiga bersembunyi, dan hanya ada satu orang. Gerakan orang ini tidak lambat. Menilai dari kecepatannya, dia seharusnya menjadi Master Surgawi Level 2. Namun, karena pihak lain tidak menyerang, Luan tidak dapat memastikan kekuatannya. Bagaimana jika pihak lain tidak ingin terburu-buru? Itu tidak mungkin. Dia berhenti di cabang pohon dan melihat sekeliling. Jelas bahwa dia ada di sini untuk memeriksa sekelilingnya. Orang ini tidak dekat dengan posisi Luan. Sebaliknya, ada jarak sekitar 10 kaki di antara mereka. Setelah merasakan orang ini untuk waktu yang lama, Luan semakin yakin bahwa orang ini hanyalah seorang guru surgawi Level 2. Kekuatannya mungkin berada di sekitar puncak Level 2. Setelah memastikan, jantung Luan berdetak kencang. Dia tidak menyangka akan ada Master Surgawi Level 2 seperti mereka di dalam tim. Jika orang ini adalah guru surgawi Level 2, maka hanya ada satu orang di sini. Dia memang bisa menyerang. Luan menarik napas dalam-dalam. Meski kekuatan lawan berada di puncak Level 2, bukan tidak mungkin dia bisa menang. Selama Xiaolan menahan pihak lain dan mencegahnya melarikan diri, dia pasti bisa mendapatkan jejaknya. Memikirkan hal ini, saat Luan hendak berbalik dan berbicara dengan Xiaolan, matanya tiba-tiba terfokus lagi. Ini karena dia merasa ada dua orang lagi yang datang dari jauh. Kedua orang ini memang satu kelompok dengan orang sebelumnya. Mereka bertiga dengan cepat bertemu dan berbicara satu sama lain. Luan tidak bisa mendengar mereka, jadi dia hanya bisa menggunakan Scorching Sun 9 Suns untuk merasakan gerakan tangan mereka. Setelah memastikan bahwa mereka bertiga berada di puncak Level 2, dan tidak satu pun dari mereka adalah Master Surgawi Level 3. Ini membuat Luan sedikit banyak merasa lega. Namun, tiga Master Surgawi Level 2 sangat menyusahkan bahkan untuknya sekarang. Jika dia ingin mengalahkan mereka, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Apalagi jika pihak lain ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Tampaknya pertempuran ini sangat membutuhkan kerja sama kedua wanita itu. Luan menoleh untuk melihat kedua wanita itu dan melihat tatapan gugup mereka. Dia berkata dengan suara kecil, ada tiga Master Surgawi Level 2 puncak di luar. Apakah Anda tertarik untuk mengambil nilai mereka? Apa? Kedua wanita itu tercengang dan menatap Luan dengan heran. Namun, Luan tidak mengatakan apa-apa, dan kedua wanita itu dengan cepat menjadi tenang. Luan tidak terlihat seperti sedang bercanda. Yangmu mengerutkan kening, menatap Luan dan bertanya, apakah kamu yakin? Selama kalian berdua bekerja sama denganku, setidaknya aku bisa menjamin bahwa aku tidak akan kalah. Ekspresi Luan serius saat dia berbisik, jika kita bekerja sama dengan benar, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Ketika yangmu mendengar ini, alisnya yang indah semakin menegang. Lawan mereka adalah tiga Master Surgawi Level 2 puncak. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dari lawan mereka. Jika Luan tidak mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan Master Surgawi di bawah Level 3, dia tidak akan mempercayainya. Namun, karena Luan berkata demikian, Yangmu tidak punya pilihan selain berpikir secara mendalam. Sampai sekarang, dia merasa bahwa meskipun Luan masih muda, dia sangat tenang dan tidak terlihat seperti seorang pembual. Lagi pula, mereka berdua tidak mungkin bersembunyi di sini selamanya. Kekuatan lawan mungkin yang terlemah di antara semua tim. Jika mereka tidak bergerak, maka mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Memikirkan hal ini, Yangmu menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Oke. Di samping, Si Aulan melihat Yangmu benar-benar setuju dan dengan cepat berkata, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana jika kamu terluka. Jika saya terluka, maka saya akan terluka. Guru surgawi mana yang tidak akan terluka. Yangmu menoleh, menatap Si Aulan dan berkata dengan serius. Kemudian, dia menatap Luan dan berkata, Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan. Luan segera memberitahu mereka berdua tentang rencana pertempuran, dan keduanya mendengarkan dengan tenang. Tiga orang di kejauhan memang tim yang lebih lemah yang berpartisipasi dalam kompetisi. Pada titik ini, mereka bertiga sangat jelas, jadi mereka memilih pintu yang paling dekat ke samping, dan setelah masuk, mereka terus berlari jauh, dan akhirnya menemukan tempat persembunyian, menunggu malam keluar untuk menyelidiki situasi. Dari segi pergerakan, hampir sama dengan Luan dan dua lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dua tim terlemah akan bertemu di sini. Nyatanya, ketiga orang ini sudah berusia lebih dari 30 tahun-tahun ini, dan telah terjebak di puncak level 2 selama beberapa tahun, tidak dapat maju lebih jauh. Hal semacam ini tidak hanya terjadi pada mereka, tetapi pada sebagian besar Master Surgawi level 2. Hanya sedikit orang yang bisa menerobos dan mencapai level 3 Celestial Master. Itu karena mereka tidak bisa menerobos sehingga mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan putus asa. Mereka semua ingin mencoba peruntungan, memasuki Danau Ungu, dan mendapatkan beberapa peluang dari Danau Ungu untuk menjadi Guru Surgawi level 3. Lagi pula, saat ini mereka sudah cukup memiliki alam Master Surgawi level 2. Setelah lama menyelidiki, mereka bertiga menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar dan berada di bawah pohon besar. Mereka mengambil beberapa cabang dan menyalakan api. Mereka bertiga mengelilinginya dengan ekspresi serius. Jika kita menyalakan api di sini, aku khawatir kita akan menarik musuh, kan? Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas. Tidak, saya sudah memeriksanya, kata orang lain. Selain itu, siapa yang mau datang ke tempat terpencil seperti kita? Itu benar. Namun, pada saat ini, sebelum mereka selesai berbicara, mereka bertiga tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu, mereka bertiga melompat dari tanah. Di tanah tempat mereka baru saja berdiri, tiga cabang besar menjulur dari tanah, hampir menjebak mereka bertiga. Musuh, bersiap untuk bertempur, salah satu dari mereka buru-buru berteriak. Namun, mengikuti teriakan itu, dahan yang menjulur dengan cepat dari tanah tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus menyapu ke arah mereka bertiga. Cabang-cabangnya sangat cepat dan hendak mengejar mereka bertiga. Namun, mereka bertiga semuanya berada di puncak level dua dan telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Melihat cabang datang ke arah mereka, mereka berteriak serempak dan segera menggunakan cara mereka sendiri untuk membubarkan cabang di depan mereka. Bang, bang, Dalam sekejap, debu beterbangan kemana-mana semakin menghalangi pandangan dari malam yang sudah gelap. Pada saat yang sama, mereka bertiga berhasil dipaksa mundur ke tiga arah berbeda, tidak bisa saling berdekatan. Pada saat ini, di malam yang gelap, bayangan hitam melintas tanpa suara. Bayangan hitam itu sepertinya telah menyatu dengan malam, langkah kakinya hampir tidak bersuara. Dalam sekejap mata, itu sangat dekat dengan mereka bertiga. Itu Luan. Saat cabang muncul, dia sudah bergerak. Pada saat ini, ketiganya telah mematahkan dahan, tetapi dia sudah berada di belakang orang terdekat. Orang itu adalah master surgawi atribut api. Ketika dia menyadari bahwa seseorang sebenarnya ada di belakangnya, dia tiba-tiba meraung keras, dan seluruh kekuatan tubuhnya melonjak. Atribut api adalah atribut yang memiliki keterampilan surgawi paling eksplosif. Pada saat kritis ini, karena dia tidak bisa mengetahui kekuatan lawannya, dia segera meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Pada saat yang sama, dia dengan paksa berbalik dan melemparkan pukulan ke belakangnya. Ledakan. Pukulan api meninggalkan tangannya, dan kekuatan itu langsung merobohkan sepetak besar hutan di depan tinjunya. Bahkan ada parit di tanah yang terbakar dengan api. Sayangnya, meski pukulan ini kuat, pukulan itu tidak mengenai Luan sama sekali. Begitu dia berbalik, Luan tahu bahwa dia akan melakukan pukulan. Pada saat ini, belati di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan dia langsung menuju bahu lawannya. Luan tidak ingin membunuh siapapun. Bagaimanapun, dia tidak memiliki permusuhan dengan lawannya. Dia hanya melakukan ini untuk kompetisi. Meskipun dia tahu bahwa kompetisi ini sangat kejam, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Luan hanya ingin melukai lawannya dengan parah. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan api suci sembilan surga, dan belati ini diarahkan ke bahunya, bukan dantian atau hatinya. Melihat belati itu semakin dekat dan semakin dekat ke bahunya, dan orang itu baru saja melontarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menarik diri sama sekali. Dalam situasi kritis ini, dia tiba-tiba meraung, dan aura di sekujur tubuhnya naik lagi. Bang! Nyala api yang mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Karena keterampilan surgawi ini, kulitnya bahkan mengeluarkan darah. Namun, hasilnya jelas. Dia benar-benar memblokir tubuh Luan dan mengirimnya terbang. Gemuruh! Ledakan! Dengan atribut api guru surgawi sebagai pusatnya, ledakan mengerikan langsung terjadi. Sebuah kawah muncul di tanah dalam radius 100 kaki, dan semua tanaman hancur. Adapun Luan, setelah berputar beberapa putaran di udara, dia mendarat dengan mantap di depan kedua wanita itu. 468 Di malam yang gelap gulita, ada kilatan api. Atribut api guru surgawi, yang diselimuti api, telah sepenuhnya dibersihkan. Di kejauhan, wajah Luan pucat. Dia terlalu dekat. Meski dia tidak takut dengan nyala api, dampak nyala api sudah cukup untuk melukainya. Jika dia tidak menutupi seluruh tubuhnya dengan es, serangan tadi sudah cukup untuk membuatnya menderita. Dengan cara ini, rencana serangan mendadak pertama telah gagal total. Kedua belah pihak muncul di tempat terbuka dan bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Ketiga orang di kejauhan mau tidak mau kaget saat melihat anak muda ini. Apakah itu ketika mereka sedang berkumpul atau ketika mereka memasuki hutan, mereka memperhatikan kelompok ini. Mereka awalnya ingin menangkap kelompok ini, tetapi mereka tidak mengharapkan mereka untuk menyerahkan diri ke depan pintu mereka. Melihat tim Luan di kejauhan, mereka bertiga saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya surga membantu mereka, surga ingin mereka menjadi master surgawi level 3. Memikirkan hal ini, kemarahan atribut api guru surgawi berkurang. Melihat Luan dan dua lainnya, mereka memandang mereka seolah-olah sedang melihat mangsa. Namun, ekspresi Luan tidak menjadi jelek karena kegagalan serangan mendadak itu. Rencananya bukan hanya serangan mendadak. Tanpa menoleh, dia berkata kepada dua gadis di belakangnya, lakukan apa yang aku katakan. Kedua gadis itu gemetar. Mereka takut dan hampir melupakan apa yang dikatakan Luan kepada mereka. Mereka dengan cepat mengangguk. Luan memandang ketiga orang di kejauhan dengan ekspresi serius. Kemudian, di bawah sinar bulan, dia bergegas maju dan langsung menuju ketiga orang itu. Melihat anak ini bergegas ke arah mereka, mereka bertiga awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Mereka takut ketiga orang ini akan melarikan diri. Setelah saling memandang, mereka langsung bergegas keluar bersama. Atribut api guru surgawi bergegas menuju Luan, sementara dua guru surgawi lainnya bergegas menuju kedua gadis di kejauhan. Apa yang harus mereka lakukan adalah tidak membiarkan satu orang pun melarikan diri. Melihat tindakan pihak lain, Luan sudah menduganya. Dia tidak terburu-buru menuju atribut api guru surgawi. Sebaliknya, dia dengan paksa mengubah arahnya dan langsung pergi ke depan dua master surgawi level dua puncak. Melihat anak di depan mereka, mereka berdua terkejut. Kemudian, mereka mencibir dan berkata, kamu mencari kematian. Segera, mereka berdua menyerang Luan. Keduanya adalah atribut bumi, jadi kekuatan mereka sangat luar biasa. Dua pukulan terbang ke arah Luan. Meskipun kecepatannya lebih lambat, itu cukup untuk melukai Luan secara serius. Sayangnya, Luan tidak akan terkena sama sekali. Dia segera mundur dan menghindari dua pukulan. Dia menatap dua orang di depannya dengan tatapan yang dalam. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Saat ini, lawannya masih meremehkannya. Setelah serangan berikutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Segera, mata Luan menjadi dingin. Ketika pihak lain mengayunkan tinjunya, dia sudah mengayunkan tangannya. Ketika tinju pihak lain berhenti, Belati mengeluarkan cahaya putih pucat di bawah sinar bulan dan langsung menuju tinju mereka. Bang! Karena kecerobohan mereka, keduanya tidak memberikan terlalu banyak pertahanan pada tinju mereka. Oleh karena itu, tanah keras di kepalan tangan mereka langsung terbelah oleh Belati. Pada saat yang sama, Belati menebas tinju mereka, memotong daging mereka dalam sekejap. Itu menyakitkan. Frosky yang menakutkan menyerbu meridian keduanya, dan ki asal surgawi di tubuh mereka membeku. Pada saat itu, mereka tidak dapat menggunakan energi asal surgawi mereka. Mata Luan menjadi dingin. Dari mata pihak lain, dia bisa melihat kepanikan di mata lawannya. Sosoknya melintas, dan dalam sekejap perhatian lawannya tertarik oleh luka dan rasa sakit mereka, dia bergegas ke depan mereka. Kedua belati itu diarahkan ke tulang rusuk mereka. Setelah ditusuk, dengan Frosky di deep ice, bahkan jika pihak lain tidak mati, mereka pasti tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, Luan meremehkan lawannya. Meskipun lawannya memang tidak dapat bertahan tepat waktu setelah terluka, dan belatinya berhasil menembus kerah mereka, tetapi setelah menembus kerah mereka, ia tidak bisa lagi bergerak maju. Armor lembut. Hati Luan bergetar. Dia tidak menyangka keduanya akan mengenakan hal-hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa baju besi lembut guru surgawi berbeda dari baju besi lunak prajurit biasa. Sebuah soft armor biasa dapat dengan mudah dirobek oleh Luan, tapi soft armor seorang heavenly master sebagian besar terbuat dari bahan yang diperoleh dari binatang aneh. Oleh karena itu, armor lunak seorang guru surgawi sangat tangguh, dan kadang-kadang bahkan memiliki efek ajaib. Banyak guru surgawi mengenakan baju besi lunak setiap hari dan tidak melepasnya sama sekali. Pada saat ini, dua master surgawi atribut bumi telah pulih dari rasa sakit. Melihat Luan hampir menikam mereka, mereka kaget dan langsung meraung. Dalam sekejap, tembok tanah yang besar muncul di antara kedua sisi, segera memisahkan Luan. Berengsek! Luan mengerutkan kening. Dia telah menghitung semuanya, tapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki soft armor. Tepat pada saat ini, master surgawi atribut api itu telah bergegas ke arahnya. Dari kelihatannya, dia jelas sangat marah. Luan takut orang ini akan bergegas menuju kedua gadis itu, jadi dia langsung bergegas menuju orang ini. Ketika yang mudan Xiaolan melihat ini, mereka segera mengikuti rencananya. Xiaolan dengan cepat memobilisasi energi asal surga. Dalam sekejap, tanaman merambat yang menakutkan keluar dari tanah dan bergegas menuju dua atribut bumi master surgawi. Kayu ditundukkan bumi. Kekuatan Xiaolan saat ini setingkat lebih tinggi. Hanya untuk melihat tanaman merambat besar terbang menuju dua earth atribut heavenly masters. Menuju serangan tipe kontrol atribut kayu semacam ini, atribut bumi adalah yang paling merepotkan. Pada saat yang sama, Yang Mu juga mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan serangan tipuan Xiaolan untuk menahan mereka berdua, mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Luan. Pada saat ini, Luan telah berselisih dengan atribut api guru surgawi itu sekali lagi. Berat, aku akan membakarmu hidup-hidup hari ini. Atribut api guru surgawi itu meraung. Dalam sekejap, nyala api di lengannya menjadi sangat besar. Api di lengannya seperti pelangi. Dengan ayunan dari guru surgawi, itu benar-benar meninggalkan tangannya dan langsung menuju Luan. Melihat ini, Luan mengelak. Tempat di mana dia berada segera mengeluarkan ledakan yang memekatkan telinga. Segera, puing-puing berterbangan ke mana-mana, dan mata Luan menjadi lebih dalam saat dia bergegas menuju pihak lain. Dia ingin mendekat. Lawannya jelas menemukan niat Luan. Sebagai master surgawi atribut api, dia tidak akan takut bahwa dia akan kalah dari seorang anak dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, dia berteriak keras dan segera tiba di depan Luan. Melihat musuh yang masuk, Luan hampir tanpa ekspresi. Kedua belati di tangannya dengan cepat diayunkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir seperti cahaya dingin melintas melewati matanya. Itu saja. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika atribut api guru surgawi diselimuti api, dia masih bisa merasakan dinginnya belati yang menusuk tulang. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Luan, tetapi belati itu sepertinya sudah tahu apa yang akan dia lakukan dan langsung memblokir jalur tinjunya. Dengan demikian, tinju yang awalnya akan mengenai kepala Luan menjadi benturan langsung dengan belati. Meski begitu, atribut api guru surgawi itu tidak lemah sama sekali. Api dan kekuatan di depan tinjunya sudah cukup untuk menerbangkan belati pemecah es ini atau bahkan menghancurkannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa belati ini akan menyakitinya. Namun, apa yang terjadi di saat berikutnya membuatnya terlambat untuk menyesalinya. Saat apinya menyentuh belati es, dia sebenarnya secara otomatis menghindarinya seolah-olah dia tidak berani mendekati belati itu. Itu bahkan lebih jelas daripada tertiup angin. Dan ketajaman keris itu juga langsung menembus aliran udara kepalaan tangan lawan. Aliran udara itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada belati sama sekali. Jadi, dalam sekejap, belati itu berada di atas kepalaan tangannya. Ah! Segera, jeritan bergemas sepanjang malam. Ketika orang-orang diseberang mendengar teriakan ini, mereka segera menoleh dan melihat ke atas, lalu mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat bahwa tinju kanan atribut api guru surgawi ditusuk oleh belati es, dan itu bahkan terendam seluruhnya. Dan Luan, yang secara akurat mencapai target, tidak akan memberikan kesempatan kepada musuh. Belati yang menusuk lawan diputar, membiarkan rasa sakit terus menarik kekuatan spiritual lawan. Pada saat yang sama, dia segera mengayunkan belati lain dan menusuk ke arah tulang rusuk lawan. Setelah ditusuk, tulang rusuk samping sangat dekat dengan dantian, dan udara dingin pasti akan dipaksa masuk ke dantian. Paling tidak, master surgawi atribut api ini akan benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, Luan meremehkan pengalaman tempur lawan. Pada saat kritis hidup dan mati, orang itu benar-benar menahan rasa sakit di tinjunya. Seluruh tubuh yang mi meledak dengan kekuatan. Hanya suara, boom, yang terdengar, dan Luan sekali lagi dikirim terbang oleh aliran udara. Engah. Setelah Luan jungkir balik dan mendarat di tanah, dia meluncur sejauh tiga kaki penuh sebelum dia mendengar suara. Pada saat ini, kedua belatinya benar-benar dipaku ke tubuh master surgawi dengan atribut api. Bahkan jika dia baru saja meletus, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, belati yang ditusupkan ke tulang rusuknya terlalu dangkal, dan dia khawatir tidak akan bisa membuat lawan kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, dua master surgawi atribut bumi melihat bahwa pasangan mereka terluka, dan juga kehilangan minat untuk bermain. Dengan suara gemuruh, mereka segera mendorong semua tanaman merambat dengan tembok tanah yang besar, dan segera mendatangi pasangannya. Mereka berdua melindungi telapak tangan mereka dengan tanah yang keras sebelum mereka berani mencabut kedua belati itu dan membuangnya. Pada saat ini, tempat yang ditusuk oleh kedua belati itu telah benar-benar berubah menjadi ungu tua, dan mereka benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Sungguh belati yang menakutkan. Setelah memberikan obat mujarab kepada rekan setimnya, mereka bertiga menoleh dan menatap Luan di kejauhan. Pada saat ini, Luan akhirnya mengerutkan kening. Kali ini, ketiga orang ini pasti tidak akan meremehkan mereka, ini adalah hasil terburuk yang bisa dipikirkan Luan. 469. Di bawah langit malam, hutan tampak gelap dan gelisah. Pada saat ini, kedua belah pihak telah sepenuhnya membuka formasi mereka dan saling memandang dari jarak lebih dari 100 kaki. Jarak lebih dari 100 kaki terlalu dekat untuk seorang guru surgawi level 2. Keduanya memiliki kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Luan kembali ke kedua gadis itu dan melihat kekejauhan dengan tatapan serius. Dia sedikit terengah-engah, mustahil baginya untuk tidak mengkonsumsi Fate Wheel ketika dia adalah penyerang utama. Namun hingga saat ini konsumsi Fate Wheel masih bisa diterima. Di belakangnya, kedua gadis itu tidak terlalu banyak mengkonsumsi Fate Wheel. Bagaimanapun, mereka telah membantunya. Namun, setelah melihat Luan bergerak, kedua gadis itu tidak lagi ragu bahwa dia bisa melawan guru surgawi level 2. Kedua kali, dia telah melukai lawannya. Apalagi dia hampir berhasil membunuh lawannya. Di sisi lain, ketiga lawan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bertiga adalah penurut. Mereka tidak berharap mereka menjadi begitu kuat. Sekarang, lengan kanan guru surgawi api mereka lumpuh total dan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Pada saat yang sama, tulang rusuknya juga terluka. Bahkan jika dia makan pil, dia tidak bisa sembuh, yang mengejutkan mereka. Energi dingin dari es beku yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan pil sederhana. Oleh karena itu, kekuatan tempur guru surgawi api sangat berkurang. Kekuatan tempur mereka bertiga juga sangat terpengaruh. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Luan bahkan tidak menoleh dan berkata kepada dua orang di belakangnya, jika kita terus bertarung, aku khawatir orang lain akan datang. Saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Nona Lan, terus batasi pergerakan kedua master surgawi bumi. Nona Yang, Anda bertanggung jawab untuk melindungi Nona Lan. Pastikan kedua art celestial master tidak bisa menyerangnya. Ingat, aku tidak meminta kalian berdua untuk melukai musuh. Cobalah untuk membatasi gerakan mereka. Bahkan jika saya bertarung dengan mereka, Anda harus menyerang tanpa pandang bulu. Jangan menahan diri karena kamu pikir kamu bisa menyakitiku. Tidak, mengerti. Mereka berdua tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka saling memandang dan menganggup dengan cepat. Dari kelihatannya, pengalaman tempur Luan jauh melampaui mereka. Mereka tidak bodoh dan secara alami mendengarkan pengaturan Luan. Melihat kedua gadis itu mengangguk, Luan menarik nafas dalam-dalam dan pandangannya menjadi lebih dalam. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Itu untuk sepenuhnya mengalahkan master surgawi api. Mulai. Mengikuti teriakan Luan, dia bergegas keluar dalam sekejap. Kedua wanita itu terkejut. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan masing-masing dan menyerang dua atribut bumi master surgawi di kejauhan. Tiga lainnya tercengang saat melihat Luan bergerak. Mereka tidak berharap pihak lain begitu proaktif. Mereka bertiga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sekarang, mereka tidak bisa lagi meremehkan mereka bertiga. Dia memperhatikan saat Luan bergegas ke arahnya. Meski dia sendirian, tanaman merambat di belakangnya bahkan lebih cepat. Mereka bertiga tidak menyerang. Sebaliknya, dua master surgawi atribut bumi mengangkat dinding tanah padat setinggi lima kaki, memungkinkan tanaman merambat menembus dinding tanah. Gemuruh Tanaman merambat menembus lubang yang dalam di dinding tanah yang besar. Untungnya, mereka berdua lebih kuat dari Siaolan, jadi tembok tanah itu tidak tembus. Namun, keuntungan terbesar elemen tanah adalah fleksibilitasnya. Tanaman merambat berbalik dan mengitari tembok bumi, langsung menuju ke mereka berdua. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah hutan, tempat favorit bagi para master surgawi tipe kayu untuk bertarung. Di sini, konsumsi energi asal surgawi Siaolan bisa sangat berkurang. Melihat tanaman merambat datang ke arah mereka, dua master surgawi atribut bumi juga kehilangan kesabaran. Kali ini, mereka tidak memblokirnya. Sebaliknya, mereka mengenakan pelindung tanah yang keras di tubuh mereka dan melompat, langsung menuju tanaman merambat. Bang, bang, bang. Tanaman merambat dihancurkan oleh tinju besar. Kedua guru surgawi atribut bumi ini bersedia mempertaruhkan martabat mereka. Mereka tidak ingin ditekan oleh seseorang yang lebih lemah dari mereka. Dan ini adalah sesuatu yang diharapkan Luan. Ketika dua master surgawi atribut bumi bergerak, tidak dapat dihindari bahwa master surgawi atribut api akan bergerak juga. Tubuh Luan melintas dan mengitari tembok besar itu. Dia melihat dua guru surgawi atribut bumi berdiri di dinding tanah. Hanya guru surgawi dengan atribut api yang berdiri di belakang tembok tanah. Melihat pemuda ini tiba-tiba muncul, master surgawi dengan atribut api jelas terpana. Jejak ketakutan muncul di matanya. Luan tidak memberi lawannya waktu untuk bereaksi. Kecepatannya tidak melambat sama sekali. Dia segera menyerbu ke arah master surgawi dengan atribut api. Ketika master surgawi dengan atribut api melihat Luan menyerang, dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia meraum dan menggunakan lengan kirinya untuk menyerang dengan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini dipenuhi gelombang api. Gelombang api naik dari tanah dan langsung menerangi malam yang gelap. Luan melihat kemunculan gelombang api yang tiba-tiba tanpa ada fluktuasi di matanya. Serangan semacam ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Belati itu menciptakan celah dan Luan langsung melewati gelombang api. Suhu nyala api tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dan dengan serangan berskala besar, bahkan sebagian kecil dari dampaknya bukanlah ancaman baginya. Ketika guru surgawi dengan atribut api melihat pemuda ini menyerang langsung ke arahnya, dia terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dia dengan cepat melambaikan tangan kirinya untuk menyerang. Namun, meskipun belati es hanya menusuk sedikit ke tulang rusuknya, udara dingin yang menakutkan masih berdampak besar pada dantiannya. Ditambah dengan cedera di lengan kanannya, kekuatan yang bisa dia tampilkan sekarang hanya berada di tahap pertengahan level 2. Adapun tahap pertengahan level 2, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik di depan Luan. Setelah menghindari serangan tergesa-gesa lawan, sosok Luan dengan cepat muncul di depan lawan. Pertahanan api atribut api guru surgawi tidak berpengaruh padanya. Setelah melepaskan aura Deep Eyes, lapisan api benar-benar padam. Bang! Tanpa gerakan aneh, Tinju Luan mendarat di dantian lawan. Pada saat yang sama, embusan udara dingin memasuki dantian lawan. Namun, Luan menahan diri dan tidak melumpuhkan kekuatan lawan. Dia tidak memiliki permusuhan dengan lawan. Sejak awal, Luan tidak memiliki niat untuk membunuh. Namun, dantiannya disegel oleh udara dingin. Dia perlu istirahat setidaknya setengah bulan untuk pulih. Kompetisi ini benar-benar di luar jangkauannya. Gemuruh! Atribut api Heavenly Master terlempar oleh pukulan Luan. Tubuhnya menabrak beberapa pohon besar sebelum berhenti. Dua master surgawi atribut bumi yang berurusan dengan tanaman merambat berbalik ketika mereka mendengar suara itu. Mereka terkejut melihat pemandangan ini. Namun, Luan tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Saat dia berurusan dengan master surgawi atribut api, dia bergegas menuju mereka berdua. Melihat Luan bangkit dari tanah, dua master surgawi atribut bumi terkejut. Keduanya meraung dan memisahkan sebagian dari tembok tanah besar di bawah kaki mereka, membentuk batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka dengan cepat menghancurkannya ke arah Luan. Setiap batu besar sangat kuat. Ketika mereka menabrak tanah, sebuah lubang yang dalam akan muncul. Bebatuan padat bergegas menuju Luan seolah-olah mereka menutup semua jalan Luan. Jika itu adalah master surgawi lainnya, mereka pasti akan mengelak atau menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk memblokir batu yang berjatuhan. Namun, Luan tidak akan melakukan itu. Melihat bebatuan yang lebih besar darinya, matanya tidak goyah sama sekali. Dia menghadapi mereka secara langsung. Pa! Setelah Luan menghindari batu besar, dia menginjaknya dengan keras. Dia benar-benar menggunakan kekuatan batu untuk meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, dia mengubah arahnya dan menghindari batu berikutnya. Seolah sedang tampil, sosok Luan dengan cepat melewati bebatuan yang padat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan dua master surgawi atribut bumi dari hujan batu yang lebat. Hujan batu yang lebat menghalangi pandangan mereka. Mereka berdua masih tenang, mengira lawan mereka pasti akan ditekan. Namun, saat Luan muncul, ekspresi mereka benar-benar berubah. Mereka menjadi kaget dan panik. Namun, Luan tidak akan memberi mereka waktu untuk bereaksi, juga tidak akan bernegosiasi dengan mereka. Sebaliknya, dia dengan cepat tiba di depan mereka berdua dan menyerang. Ketika mereka berdua melihat lawan ingin menyerang mereka berdua secara bersamaan, mereka langsung mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka adalah dua master surgawi dengan atribut bumi. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh satu orang? Jika dia ingin melawan mereka berdua sendirian, dia masih terlalu muda dan sombong. Namun, saat dua master surgawi atribut bumi akan menyerang Luan, tiga tanaman merambat tiba-tiba menyerang dari samping. Ketiga tanaman merambat ini menyerang tanpa pandang bulu. Mereka terbang lurus ke arah mereka bertiga, sama sekali tidak mempedulikan Luan. Mereka bertiga semua berada dalam jangkauan serangan, menyebabkan dua master surgawi atribut bumi terkejut. Meski kekuatan lawan tidak sebaik mereka, mereka tidak bisa membiarkan lawan memukul mereka begitu saja. Saat mereka mengubah strategi dan bersiap untuk bertahan, mereka menyadari bahwa pemuda itu benar-benar menyerang langsung ke arah mereka, mengabaikan tanaman merambat di samping. Apakah anak ini ingin mati? Di antara tiga tanaman merambat, salah satunya ada di belakang Luan, langsung menuju punggungnya. Meskipun pohon anggur ini juga akan mengenai dua master surgawi atribut bumi, itu pasti akan diblokir oleh Luan terlebih dahulu. Mungkinkah anak ini tidak menyadarinya? Kedua guru surgawi atribut bumi merasa senang. Seperti yang diharapkan, itu adalah tim muda. Mereka membuat terlalu banyak kesalahan dalam kerja sama mereka. Selama anak ini terluka para oleh rekan satu timnya, mereka masih akan memenangkan pertempuran ini. Sayangnya, mereka salah. Dan sangat salah. Setelah mereka masing-masing memblokir tanaman merambat dari kiri dan kanan, mereka berbalik untuk melihat ke depan. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemuda itu tiba-tiba membungkuk pada saat dia akan dipukul. Suara mendesing. Tanaman merambat terbang melewati pemuda dan ke arah mereka. Dua master surgawi atribut bumi terkejut. Mereka buru-buru mengangkat tembok bumi untuk bertahan, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat benda berkilau muncul di depan mereka. Belati beku. Saat luan membungkuk, dua frost dagger terbang dari tangannya pada saat yang sama, langsung menuju dantian mereka. Belati lebih cepat dari tanaman merambat. Jika belati mengenai dantian mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka berdua terkejut. Mereka buru-buru mengangkat lapisan tanah yang keras di depan dantian mereka untuk memblokir serangan belati. Ding, ding. Belati itu menusuk ke tanah yang keras, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanan. Tepat ketika mereka berdua hendak menarik nafas, tanaman merambat sudah tiba di depan mereka. Karena tergesa-gesa, keduanya bahkan tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanan. Mereka segera menutupi keempat tangan mereka dengan tanah yang keras. Empat lengan tanah yang keras, yang lebih besar dari seseorang, meraih tanaman merambat yang besar dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Namun, selama proses ini, mereka berdua yang sedang terburu-buru tidak memiliki sisa tenaga. Saat tanaman merambat mengenai lengan mereka, dua titik cahaya pucat muncul di bawah tanaman merambat, di titik buta mereka. Bang, bang. Keduanya ditikam di betis oleh belati pada saat bersamaan. Dalam sekejap, udara dingin yang menakutkan membuat mereka berdua gemetar. Bahkan tanaman merambat tidak dapat memblokirnya dan terkena tanaman merambat. Bang. Keduanya dikirim terbang oleh tanaman merambat seperti bola meriam, jatuh. Di udara, keduanya buru-buru mengeluarkan belati dari betis mereka. Namun, pada saat ini, bayangan hitam muncul di belakang mereka. Itu adalah sepasang mata yang dalam. Sudah berakhir, kata Luan dengan lembut. Kemudian, dia membuang kedua tinjunya dan memukul punggung mereka berdua. Udara dingin menyebar, dan kekuatan esensi surgawi benar-benar membeku. 470 Gemuruh Disertai dengan dua suara keras, tubuh dari dua atribut bumi master surgawi jatuh dari udara, menciptakan dua lubang yang dalam di tanah. Keduanya yang dantiannya disegel oleh Luan tidak akan pernah bisa memecahkannya. Pada titik ini, tim lawan yang terdiri dari tiga orang telah benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Luan mendarat dengan mantap di tanah dari udara. Kedua wanita itu juga berhenti berkelahi dan bergegas menuju Luan. Segera, kedua wanita itu berdiri di samping Luan, dan Luan berdiri di samping lubang dua atribut bumi master surgawi. Keduanya berjuang untuk berdiri, tetapi keduanya terluka parah, dan sulit bagi mereka untuk berdiri. Serahkan jejaknya. Luan memandang keduanya dan berkata dengan tenang. Dua orang di tanah mendengar ini dan wajah mereka menjadi kaku. Mereka menatap Luan, dan mata mereka penuh kebencian. Luan secara alami melihat tampilan seperti ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Jangan tunjukkan ekspresi seperti ini di sini. Aku bisa membunuh orang sesuka hati di sini. Aku tidak keberatan membunuh kalian berdua dan kemudian mencari jejaknya sendiri. Mendengar kata-kata Luan, keduanya terkejut. Mereka dengan cepat memalingkan muka dan tidak lagi menatap Luan. Pada saat yang sama, mereka dengan patuh mengeluarkan cetakan dari cincin itu dan menyerahkannya kepada Luan. Luan mengulurkan tangan dan mengambil jejaknya. Dia benar-benar tidak menyakiti mereka berdua. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi ke atribut api guru surgawi di kejauhan dan mengambil jejaknya. Setelah melakukan semua ini, Luan menoleh ke kedua wanita itu dan berkata, Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo kembali ke tempat persembunyian dulu. Oke, kedua wanita itu terkejut dan dengan cepat mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah melakukan perjalanan yang hati-hati, Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk kembali ke pohon besar tempat mereka bersembunyi. Setelah menutup pintu, mereka bertiga menghela nafas lega. Setiap kali dia pergi berperang, itu sebenarnya adalah pertaruhan. Jika mereka bertemu dengan tim master surgawi tingkat tiga, mereka akan musnah seluruhnya. Setelah pertempuran barusan, mereka bertiga sedikit lelah. Kedua wanita itu bahkan duduk di tanah untuk beristirahat. Melihat kedua wanita itu duduk di tanah, Luan tidak duduk. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua jejak dari cincin itu. Kamu berdua, Luan memandang kedua wanita itu dan berkata, Satu untuk kita masing-masing. Kedua wanita itu terkejut. Melihat dua segel yang diserahkan Luan, mereka buru-buru menerimanya dengan gembira. Nyatanya, mereka khawatir Luan tidak akan memberikannya kepada mereka. Jika dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, mereka berdua mungkin tidak cocok untuknya. Meskipun kontribusi Luan adalah yang terbesar, mereka berdua juga telah bekerja keras. Jika tidak ada apa-apa, dia akan merasa tidak enak. Sekarang setelah mereka melihat Luan memberi mereka jejak dengan begitu lugas, kedua wanita itu sangat senang dan santai tentang Luan. Istirahat sebentar. Luan memandangi kedua wanita itu dan berkata, Aku akan berkeliling dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa aku persiapkan sebelumnya. Kedua wanita itu benar-benar tenggelam dalam kegembiraan jejak itu, dan hanya menganggup pada Luan. Luan secara alami tidak peduli. Dia berbalik dan meninggalkan pohon itu. Nyatanya, kedua wanita itu tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar bisa merebut jejak orang lain saat memasuki hutan. Sekarang setelah mereka mendapatkan jejaknya, mereka secara alami sangat gembira. Namun, kebahagiaan itu akan berlalu. Ketika kedua wanita itu sadar kembali, mereka menyadari bahwa Luan telah pergi. Kedua wanita yang kehilangan Luan sedikit gelisah. Setelah saling memandang, mereka melihat ketakutan di mata masing-masing. Namun, mereka tidak berani keluar dan mencari Luan. Mereka hanya berani tinggal di sini. Selain itu, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan kali ini. Dia benar-benar pergi untuk waktu yang lama dan tidak kembali. Setelah setengah jam penuh, kedua wanita itu bahkan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Siaolan, apa menurutmu dia meninggalkan kita berdua dan pergi sendiri? Yangmu sedikit khawatir dan berkata dengan cemas, dia pikir kita berdua adalah bebannya dan ingin berbagi jejak dengan kita. Mendengar kata-kata Yangmu, tubuh Siaolan bergetar. Yangmu berpikiran sama dengannya. Siaolan gemetar dan berkata, Aku juga berpikir begitu. Mungkinkah dia tidak menginginkan kita lagi? Tiba-tiba, suasana di pohon kembali sunyi. Keduanya mengerti bahwa Luan mengalami masalah di luar, atau dia benar-benar meninggalkan mereka berdua. Seiring waktu berlalu, setelah setengah jam lagi, kedua wanita itu tidak bisa duduk diam lagi. Tidak, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Yangmu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Siaolan, Tidak peduli apa, keluar dan cari dia. Setelah mengatakan itu, Yangmu hendak bangkit dan bergerak. Tapi saat dia hendak berdiri, sebuah suara datang dari pintu. Kemudian, sesosok memasuki pohon dan berdiri di depan mereka berdua. Jika orang ini bukan Luan, siapa lagi? Melihat Luan, kedua wanita itu tercengang dan bergegas menuju Luan bersama. Yangmu berdiri tepat di depan Luan. Keduanya begitu dekat hingga dadanya hampir menyentuh Luan. Kamu mau pergi kemana? Yangmu memandang Luan dan bertanya dengan marah, mengapa kamu keluar begitu lama? Namun, Luan, yang tiba-tiba ditegur oleh Yangmu, tertegun dan bertanya dengan bingung, aku keluar untuk melakukan sesuatu, ada apa? Apa yang kamu lakukan selama ini? Yangmu menggigit bibirnya dan berkata, apakah kamu tahu betapa khawatirnya kami ketika kamu pergi begitu lama? Luan tercengang lagi saat mendengar itu. Setelah melihat kedua wanita itu, dia secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia tersenyum dan berkata, lebih berbahaya keluar. Lain kali, aku tidak akan keluar terlalu lama. Mendengar Luan mengatakan itu, kedua wanita itu sedikit lega. Setelah Luan kembali, suasana di pohon tidak lagi menindas. Bahkan jika kedua wanita itu tinggal lama, mereka masih bisa tinggal. Setelah beberapa saat, Yangmu sangat penasaran. Dia datang ke depan Luan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Luan sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, aku baru saja membuat beberapa persiapan untuk keadaan darurat. Melihat Luan begitu misterius dan tidak mau mengatakannya, Yangmu tidak melanjutkan topik ini, tetapi bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Luan tidak ragu dan berkata langsung, Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita keluar, kita akan memberikan jejak kepada orang lain. Jadi, kita harus menunggu sampai orang-orang di luar hampir selesai berkelahi, baru keluar dan melihat apakah ada kesempatan. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, Sebenarnya, ada dua peluang dalam kompetisi ini. Salah satunya di antara kompetisi, beberapa tim yang cedera parah lolos. Kita bisa menemukan mereka dan memanfaatkan situasi untuk merebut jejaknya. Bagaimana dengan yang lain, Yangmu bertanya dengan cepat. Bahkan Xiaolan yang berada di samping pun penasaran. Yang lainnya, Luan mengerutkan kening, wajahnya terlihat sedikit bermartabat, dan berkata, Ini hari ketiga jam tujuh. Jika Anda tidak tiba di venue di luar pada pukul tujuh, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak cetakan, Anda tidak akan memenuhi syarat. Jadi, pasti akan ada orang yang merampok di semua pintu keluar pada hari ketiga. Saat kata-kata Luan keluar dari mulutnya, kedua wanita itu langsung terpana. Merampok, Yangmu terkejut dan dengan cepat berkata, merampok di pintu keluar. Iya. Luan menganggup dan berkata dengan serius, Mereka yang kuat pasti akan melakukan ini untuk memasuki Danau Ungu, dan ini juga cara yang paling sederhana. Jadi, di hari ketiga, saya khawatir akan ada pertempuran besar di semua pintu keluar. Saat itu, begitu pertempuran terjadi, situasinya akan menjadi sangat rumit. Kita hanya bisa melihat dari jauh dan melihat apakah ada kesempatan untuk jatuh dari langit. Luan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kemungkinan dari dua situasi ini sangat tipis, dan mudah untuk menempatkan diri kita, tetapi itulah satu-satunya cara kita. Mendengar kata-kata Luan, kedua wanita itu sedikit mengangguk. Siaolan berpikir sejenak dan bertanya dengan lembut, Kalau begitu menurut maksud Tuan Mudalu, kita harus tinggal di sini selama dua hari ke depan. Itu benar, Luan mengangguk dan berkata, Tunggu saja hari ketiga. Mendengar kata-kata Luan, Siaolan sedikit mengernyit. Ini berarti kedua wanita itu harus tinggal bersama Luan selama dua hari, apapun yang mereka lakukan, mereka harus bersama. Dia tidak peduli, tapi Yangmu. Siaolan memandang Yangmu, tetapi menemukan bahwa Yangmu juga menatapnya, dan bahkan mengedipkan mata padanya. Melihat penampilan Yangmu, Siaolan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jadi, mereka bertiga tidur di pohon besar. Malam itu sunyi. Saat pagi hari kedua baru saja tiba, hanya Luan yang masih terjaga. Dia tidak tidur sepanjang malam, karena dia perlu terus-menerus merasakan jika ada orang yang muncul di sekitarnya.